Tembang tantangan jilid dua. Orang-orang yang membawanya pun kemudian berjalan saling berdiam diri. Dua orang yang berjalan di sebelah menyebelah Tanjung, sekali-sekali memegangi lengannya jika Tanjung dianggap berjalan terlalu lambat. Jangan dorong aku desis Tanjung memberanikan diri, nanti aku jatuh. Anak ini akan menangis. Diam kau bentak orang yang berjalan di sisi kirinya. Tanjung terdiam. Beberapa saat kemudian mereka berjalan di sepanjang lorong yang melintas dekat dengan sebuah padukuhan. Tetapi Tanjung tidak mendengar suara kotekan orang-orang yang meronda. Tidak melihat cahaya obor di gerbang padukuhan itu. Padukuhan itu nampak sepi, seakan-akan segala galanya sedang tertidur nyenyak. Penghuninya, pepohonan, dinding-dinding halaman, pintu gerbang dan gardu-gardu parondan. Tanjung memang tidak dapat mengharapkan apa-apa dari padukuhan itu. Beberapa saat kemudian, maka iring-iringan kecil itu sudah mulai menjauhi padepokan yang tertidur nyenyak itu. Mereka memasuki sebuah bulak yang panjang. Di seri malam, bulak dan bagaikan lukisan yang beku. Iring-iringan itu masih saja berjalan cepat. Tanjung mendengar seseorang di antara orang-orang yang membawanya itu berkata, kita akan segera menyeberangi sungai. Ya, kita ditunggu di seberang. Kita akan menyerahkan Tanjung dan anaknya kepadanya. Jantung Tanjung menjadi semakin keras dan cepat berdentang di dadanya. Ia tidak tahu kepada siapa ia akan diserahkan. Tetapi siapapun orang yang menunggu di seberang, namun nasibnya tentu akan menjadi sangat buruk. Beberapa saat kemudian, mereka memang sedang mendekati sebuah sungai. Di atas sungai itu tidak ada jembatan. Mereka harus menuruni tebing yang landai untuk menyeberangi sungai yang tidak terlalu besar itu. Sungai yang akhirnya tidak terlalu deras, sehingga mudah diseberangi jika tidak sedang banjir. Namun demikian mereka menuruni tebing yang landai itu, mereka terkejut. Seseorang telah terguling dari tanggul sungai itu dan terkapar di tengah jalan yang basah yang menapak ketepian. Dengan susah payah orang itu berusaha untuk bangkit. Dua orang yang mengambil Tanjung yang berjalan di paling depan, dengan cepat mendekati orang yang baru saja berdiri terhuyung-huyung itu. Kedua orang itu pun semakin terkejut ketika mereka melihat orang yang berdiri dengan keseimbangan yang masih goyah itu. Ki Bekel. Ya desis orang itu. Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya Ki Bekel berada di seberang menunggu kedatangan kami? Ya. Tetapi orang gila itu lelah membawa aku kemari. Orang gila yang mana? Ia telah melemparkan aku ke jalan ini. Tadi ia berada di tanggul itu. Siapa? Aku tidak tahu. Dalam pada itu, iri-iringan itu pun seluruhnya telah mengerumuni Ki Bekel kecuali dua orang yang menjaga Tanjung dan anaknya. Tiba-tiba saja Ki Bekel itu pun berteriak, cari. Orang itu tentu masih ada di sekitar tempat ini. Empat orang pun segera meloncat ke atas tanggul. Mereka pun terhenyak sejenak ketika mereka mendengar suara orang tertawa, aku masih di sini. Tapi suara itu datang dari tanggul di seberang jalan. Di arah lain dari arah terlemparnya Ki Bekel. Empat orang yang berada di atas tanggul di seberang yang lain itu termangu-mangu sejenak. Tangkap orang itu teriak Ki Bekel, aku akan membunuhnya dengan tanganku. Orang itu masih tertawa. Katanya, perintahkan semua orang-orangmu mencoba menangkap aku Ki Bekel. Aku adalah seorang pelari yang tidak tertandingi. Aku dapat berlari lebih cepat dari seekor kijang. Pengecut teriak pemimpin sekelompok orang itu. Kenapa? Kau hanya mengandalkan caramu melarikan diri. Sebaiknya bagaimana? Bertempur dengan salah seorang dari kalian? Seorang lawan seorang? Tangkap orang itu. Jangan dengarkan kata-katanya. Bukan saja empat orang yang berada di tanggul di seberang jalan yang kemudian berloncatan. Tetapi dua orang yang lain pun telah bergeser pula naik ke tanggul. Sementara dua orang lainnya masih tetap menjaga tanjung dan bayinya yang masih tertidur di dekapan ibunya. Menyerahlah berkata pemimpin dari sekelompok orang itu. Orang itu tertawa semakin keras. Katanya disela-sela derai tertawanya, bukankah sudah aku katakan bahwa aku adalah seorang pelari cepat. Aku berlatih berlari sejak kau masih kanak-kanak. Aku adalah pemburu bajing terbaik di paduku wanku. Tetapi jika seorang di antara kalian ingin menantangku berkelahi seorang melawan seorang, aku tidak akan lari. Bagus berkata seorang yang berbadan tinggi besar berbahu tinggi seperti seekor orang hutan. Tangannya yang kokoh itu siap menerkam orang yang berdiri di atas tanggul itu dan mengoyaknya menjadi serapihan tulang belulang. Tiba-tiba saja orang yang berdiri di atas tanggul itu pun segera meloncat turun tanpa rasa gentar sedikit pun juga. Dengan suara lantang ia pun berkata, aku percaya kepada kejantanan kalian. Aku akan berkelahi seorang melawan seorang. Orang yang bertubuh kokoh seperti orang hutan itu pun melangkah maju sambil menggeram, kau memang bodoh sekali. Aku akan mematahkan leharmu. Kau lihat, bekelemu itu tidak berdaya melawan aku. Aku akan melumatkanmu. Keduanya pun kemudian bergeser semakin mendekat. Sedangkan beberapa orang yang lain pun bergeser pula. Dua orang tetap saja menjaga tanjung yang menjadi semakin gelisah. Ia tidak dapat menduganya, apa yang akan terjadi atas dirinya dan anaknya. Sejenak kemudian orang bertubuh kokoh itu telah menyerang dengan garangnya. Tetapi serangannya sama sekali tidak mengenai sasaran. Bahkan orang yang telah menyakitiki bekal itu, segera membalas menyerang. Perkelahian itu berlangsung sangat singkat. Kaki orang yang telah menyakitiki bekal itu telah terjulur lurus mengenai dada orang yang bertubuh kokoh itu. Demikian kerasnya sehingga orang itu terdorong beberapa langkah surut. Tubuhnya menimpa tanggul yang pinggir jalan yang menurun ke sungai. Terdengar orang itu mengaduh. Tulang punggungnya serasa telah menjadi retak. Meskipun demikian, ia masih mencoba melangkah maju. Tetapi langkahnya sudah tidak tegak lagi. Terhuyung-huyung ia bergerak mendekati lawannya. Nampaknya Ki Bekel tidak mau menunggu terlalu lama. Ia pun segera berteriak, tangkap orang itu. Jangan biarkan ia lari. Pemimpin sekelompok orang itu pun segera mengulangi perintah Ki Bekel, kita tangkap orang itu. Orang itu meloncat surut sambil berdesis, ternyata kalian adalah orang-orang yang licik. Bukankah aku menantang seorang di antara kalian untuk berkelahi seorang melawan seorang? Persetan dengan tantanganmu teriak Ki Bekel, tangkap orang itu. Orang-orang itu pun serentak bergerak mengepung orang yang telah menyakiti Ki Bekel itu. Sedang dua orang di antara mereka, masih tetap tidak meninggalkan Tanjung yang semakin ketakutan. Pertempuran itu akan membuat orang-orang yang terlibat menjadi semakin garang dan kasar. Mereka akan dapat memperlakukannya tanpa kendali lagi. Apalagi jika anaknya terbangun dan menangis. Tetapi Tanjung mencoba untuk menenangkan hatinya, anak ini tidak akan disakiti. Bukankah mereka menghendaki anak ini? Sejenak kemudian, maka orang yang telah menyakiti Ki Bekel itu telah bertempur melawan lima orang yang kasar itu. Seorang lagi masih menunggu tubuhnya menjadi semakin baik. Sedangkan Ki Bekel berdiri saja dengan kemarahan yang menghentak di dadanya. Namun ternyata kelima orang itu tidak mampu segera menguasai lawannya. Bahkan setiap kali seorang di antara mereka terlempar keluar dari arna pertempuran. Bahkan ketika orang yang bertubuh kokoh yang kesakitan itu sudah kembali ikut bertempur, mereka masih saja mengalami kesulitan. Dua orang di antara mereka tidak lagi mampu bertempur dengan sepenuh tenaga, seorang merasa kakinya bagaikan patah. Seorang lagi merasa nafasnya menjadi sesat. Meskipun demikian, keduanya masih juga berusaha untuk membantu kawan-kawannya yang telah mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk menghentikan perlawanan orang yang telah menyakiti Ki Bekel itu. Tetapi semakin lama, semakin banyak orang yang mengalami kesakitan. Ki Bekel yang marah itu tidak mau tinggal diam. Ia pun segera terjun ke arna pertempuran untuk membantu orang-orang yang semakin terdesak itu. Jadi orang-orang ini saudara seperguruanmu, Ki Bekel bertanya orang yang bertempur seorang diri melawan sekelompok orang itu. Persetan sahut Ki Bekel. Unsur-unsur gerak pada ilmu kalian tentu berasal dari sumber yang sama. Apa pedulimu bentak Ki Bekel? Orang itu terdiam. Namun ia pun segera berloncaran dengan garangnya. Kakinya menyambar-nyambar dengan cepatnya, sehingga beberapa orang lawannya terpelanting jatuh. Demikian mereka berloncatan bangkit, maka terdengar seseorang berteriak, Perempuan itu. Perempuan itu. Ketika mereka berpaling, dilihatnya dua orang yang menjaga tanjung telah terlempar jatuh. Sementara itu, seseorang telah menarik tanjung. Hi, berhenti. Orang yang menarik tanjung itu memang berhenti. Tanpa menjawab sepatah katapun orang itu berdiri di hadapan tanjung. Dua orang yang terpelanting jatuh itu segera bangkit berdiri. Mereka pun segera memburu orang yang menarik tanjung itu. Namun demikian mereka mendekat, maka orang yang menarik tanjung itu pun segera menyerang mereka. Pertempuran telah terjadi beberapa saat. Kedua orang itu pun kemudian telah terlempar lagi, jatuh berguling di tanah berpasir. Sementara itu, orang-orang yang bertempur dengan orang yang pertama pun semakin mengalami kesulitan. Karena itu, maka tidak seorang pun di antara mereka yang meninggalkannya dan membantu kedua orang kawannya yang semula menjaga tanjung. Kibekelah yang berteriak-teriak, ambil kembali perempuan itu. Tetapi ia tidak berdaya. Orang-orangnya yang bertempur dengan orang yang pertama itu pun telah mengalami nasib buruk. Dua orang di antara mereka telah terlempar dengan kasarnya. Tubuhnya menimpa tebing di pinggir jalan, sehingga tulang-tulangnya pun serasa berpatahan. Sementara itu, dua orang yang lain, terbanting jatuh dan menjadi pingsan. Yang tersisa, bersama Kibekel berdiri termangu-mangu. Bahkan mereka pun bergeser surut ketika lawannya bergerak mendekat. Kibekel orang itu menggeram, jadi inilah kenyataannya. Sikapmu yang angkuh dan menyalahkan keberadaan tanjung di padukuhanmu itu merupakan bagian dari rencanamu untuk menguasai tanjung dan anaknya. Jika sikapmu itu diterima oleh rakyatmu, maka hilangnya tanjung tidak akan menjadi masalah bagi tetangga-tetangga barunya. Mereka menganggap bahwa hilangnya tanjung merupakan kejadian yang terbaik bagi padukuhanmu. Perginya tanjung akan berarti tersinkirkannya kerusuhan-kerusuhan yang dapat terjadi di padukuhanmu. Kibekel itu termangu-mangu sejenak. Tetapi orang-orangnya telah jauh menyusut. Beberapa orang memang bergerak-gerak. Tetapi mereka merintih kesakitan. Demikian pula dua orang yang semula menjaga tanjung. Mereka sudah tidak berdaya lagi. Sementara tanjung telah berada di tangan orang lain. Kibekel. Ketamakan, kedengkian dan nafsu masih saja mengusai jantungmu. Tanjung adalah perempuan yang sangat cantik di matamu. Anaknya adalah seorang bayi yang mempunyai kelebihan. Itulah sebabnya, maka kau harus mengambilnya tanpa ada orang lain yang akan mengusut kepergiannya. Kibekel tidak menjawab. Ia sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Karena itu, maka Kibekel tidak dapat berbuat apa-apa lagi kecuali membiarkan apa yang terjadi. Kibekel berkata orang itu, kali ini aku akan memaafkanmu. Pergilah. Kudamu masih ada di tempatnya. Tetapi biarlah tanjung dan anaknya bersamaku. Siapakah kau sebenarnya bertanya Kibekel dengan suara parau. Aku tidak terlalu bodoh untuk menyebut siap diriku, karena dengan demikian aku akan memberi kesempatan kepadamu untuk memburu tanjung dan anaknya. Sekarang pergilah. Aku juga akan pergi. Orang itu pun kemudian meninggalkan Kibekel dan orang-orangnya yang kesakitan, bersama orang yang telah berhasil merebut tanjung dan anaknya. Demikian mereka meninggalkan tempat itu, maka tanjung pun bertanya, siapakah kalian? Apakah kalian berniat menolongku atau kalian juga mempunyai kepentingan yang sama dengan orang-orang yang telah berusaha mengambil bayiku? Kau benar-benar tidak ingat kepadaku lagi, tanjung bertanya laki-laki yang membawanya pergi itu. Tanjung termangu-mangu. Sementara itu yang seorang lagi berkata, coba, ingat-ingat, tanjung. Bukankah kau pernah bertemu dengan pamanmu itu? Tanjung terkejut. Suara itu suara seorang perempuan. Dalam keremangan malam, ia tidak segera dapat membedakan, apakah orang itu laki-laki atau perempuan. Apalagi orang itu mengenakan pakaian seorang laki-laki. Tetapi ketika ia mulai berbicara, ternyata ia seorang perempuan. Karena tanjung tidak segera menjawab, maka laki-laki yang telah membebaskannya dari tangan Kibekel itu pun mengusap wajahnya, menghilangkan goresan-goresan di wajahnya dengan lengan baju, sehingga wajahnya yang sebenarnya menjadi semakin jelas. Paman Mina Desis Tanjung. Nah, kau masih mengenal aku sahut Ki Mina. Jadi, apakah yang seorang ini bibi Mina? Ya, itu adalah bibimu. Ketika aku menjumpaimu bersama Yeusumi di bulak itu, aku minta kalian singgah barang sejenak agar kalian bertemu dengan bibimu. Tetapi Yeusumi tidak mau. Waktu itu, kami baru saja datang dari jauh, Paman Sahut Tanjung. Dari rumahmu, kan? Ya, Paman. Nah, untuk sementara biarlah kau tinggal bersama kami. Kau dan anakmu. Kapan-kapan jika keadaan sudah lebih tenang, biarlah aku memberitahukannya kepada Yeusumi, agar Yeusumi tidak menjadi selalu gelisah karena seorang anaknya hilang. Terima kasih, Paman. Tetapi bukankah kau bukan anaknya bertanya Ki Mina tiba-tiba? Aku anaknya yang bungsu, Paman. Kedua orang suami istri itu tertawa. Nyimina pun kemudian berkata, Menurut Pamanmu, anak Yeusumi itu hanya seorang. Aku dan Yeu mulat berbeda ayah. Sudahlah Tanjung. Aku tahu, bahwa kau bukan anak Yeusumi. Sebelumnya Yeusumi telah bekerja padamu. Tetapi karena kau bersikap baik kepadanya, maka Yeusumi pun tahu diri. Dalam keadaan yang sulit, kau telah diaku sebagai anaknya. Tanjung tidak dapat menjawab lagi. Bahkan Ki Mina itu pun berkata, Bukankah anak itu juga bukan anakmu sendiri? Anakku, Paman. Tata adalah anakku sendiri. Tanjung. Kita akan menjadi keluarga. Kita harus saling mengetahui keadaan kita yang sebenarnya berkata Nyimina. Tanjung terdiam. Namun ternyata hatinya berdasir tajam. Anak itu memang bukan anaknya. Dari mana Paman dan Bibi tahu, bahwa anak ini bukan anakku sendiri? Kau tidak menyusui anak itu, Tanjung. Selebihnya badanmu tidak menunjukkan bahwa kau baru saja melahirkan. Tanjung terdiam. Sementara itu Nyimina pun berkata, Kami hanya mencoba menebak, Tanjung. Tetapi bukankah anak itu memang bukan anakmu sendiri? Ya, Bibi. Anak ini memang bukan anakku sendiri. Sudahlah. Biarlah aku dan Pamanmu melupakan bahwa anak itu bukan anakmu sendiri. Biarlah aku dan Pamanmu juga menganggap bahwa anak itu adalah anak kandungmu. Tanjung tidak menjawab. Demikianlah mereka bertiga berjalan di dalam gelapnya malam. Mereka pun kemudian berbelok memasuki jalan sempit menuju ke sebuah pategalan di pinggir padang perdu, tidak terlalu jauh dari hutan, di dekat sebuah tikungan sungai. Itulah tempat tinggalku, Tanjung berkata Minah kemudian, di sebuah pategalan. Aku memang hidup dalam keterasingan karena aku tidak mempunyai tanah selain peninggalan ayah itu. Tanjung menarik nafas panjang. Orang menyebut pategalan ini tengal anyar. Jadi aku tinggal di tengal anyar. Tanjung terdiam. Tetapi kakinya masih saja bergerak melangkah di jalan sempit menuju ke sebuah pategalan. Ketika Tata bergerak-gerak di dukungannya, maka Tanjung pun mengayunkan agar anak itu tertidur lagi. Kita akan segera sampai Tanjung. Kau akan segera dapat menyiapkan minum bagi bayimu. Kau beri minum apa bayimu itu Tanjung? Tajain dengan gula kelapa, Bibi. Atau bubur yang cair, juga dengan gula kelapa. Bagus. Mudah-mudahan makanan itu cocok baginya. Sampai sekarang agaknya makanan itu cocok baginya, Bibi. Ya. Demikian kita sampai di rumah, kita dapat membuatnya bagi bayimu. Beberapa saat kemudian, mereka pun segera berbelok. Mereka naik ke pematang untuk mengambil jalan pintas. Hati-hati Tanjung desisnya Mina yang kemudian berjalan di belakang Tanjung. Di paling depan, Kimina berjalan agak terlalu cepat bagi Tanjung. Tetapi Tanjung juga sering berjalan di pematang. Karena itu, maka Tanjung juga tidak terlalu merasa canggung. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah sampai ke sebuah pategalan yang dikelilingi dengan pagar bambu. Di dalam pategalan itu terdapat sebuah rumah yang sederhana meskipun tidak terlalu kecil. Di depan rumah itu terdapat halaman yang tidak terlalu luas. Sementara itu di sekitar rumah dan halaman itu terdapat berbagai macam pepohonan yang masih terhitung muda. Beberapa puluh batang pohon kelapa. Sebagian memang sudah berbuah, tetapi sebagian baru mulai tumbuh. Pohon buah-buahan dan beberapa jenis pohon yang lain yang tidak begitu jelas bagi Tanjung yang baru melihat tempat itu pertama kali. Itu pun di malam hari. Marilah Tanjung berkata Nyimina, inilah rumah pamanmu. Terlalu sederhana. Tetapi cukup memadai bagi kami berdua. Kimina pun kemudian membuka pintu butulan rumahnya. Nyimina dan Tanjung pun mengikutinya pula. Sebuah lampu minyak kelapa terdapat di sudut ruangan, di atas sebuah ajuk-ajuk menerangi sebuah ruangan di tengah. Di sisi ruangan itu terdapat tiga buah sentong berjajar. Sentong kiri, sentong tengah dan sentong kanan yang disekat dengan gebiok kayu. Sederhana saja. Tidak ada ukiran. Tidak ada sungging. Namun rumah itu dalam keseluruhan tulang-tulangnya terbuat dari kayu serta berdindingan nyaman bambu. Demikian mereka berada di ruang dalam rumah itu, terasa udara menjadi hangat. Tidak lagi terasa angin yang dingin mengusap kulit wajah. Tanjung pun kemudian duduk di sebuah hamen yang agak besar yang berada di ruang tengah rumah Kimina itu, sementara Nyimina pun segera berganti pakaian. Dilepasnya pakaian khususnya sehingga ia menyerupai seorang laki-laki. Kemudian dikenakannya pakaian seorang perempuan sebagaimana dikenakan oleh Tanjung. Duduklah Tanjung berkata Nyimina, Aku akan pergi ke dapur. Aku akan mencuci beras dan menanaknya. Bukankah anakmu memerlukan minum jika ia terbangun? Sudahlah Bibi. Biar aku saja yang melakukannya. Kau gendong anakmu. Jika kau letakkan sebelum tersedia minumnya, maka anakmu menangis. Tetapi jangan merepotkan Bibi. Tidak apa-apa. Bukankah aku setiap hari juga berada di dapur? Tetapi tidak malam-malam seperti ini, Bibi. Nyimina tersenyum. Ditepuknya bahu Tanjung sambil berkata, Tidak apa-apa. Aku senang melakukannya. Nyimina pun kemudian pergi ke dapur. Sementara Kimina pun berkata kepada Tanjung, Duduklah. Aku akan melihat-lihat pategalanku sebentar. Aku tadi memasang jaring untuk menangkap codot yang banyak berterbangan di sini. Buah sawoku selalu dicurinya, sehingga aku hampir-hampir tidak kebagian. Ya, Paman. Codot yang tertangkap jaring dapat menjadi lauk besok. Kimina pun kemudian pergi ke dapur untuk memberitahukan kepergiannya kepada istrinya. Tetapi kepadanya Minina suaminya berkata, Aku akan melihat-lihat apakah ada orang yang mengikuti perjalanan kita. Hati-hati, kakang Kimina pun mengangguk. Sejenak kemudian, maka Kimina pun telah meninggalkan rumahnya, sementara Nyimina masih sibuk di dapur. Sejak hari itu, Tanjung berada di rumah Kimina yang terpencil. Seperti Nyi Sumi dan mulat, Nyimina sangat memperhatikan tatak. Kepada Tanjung Nyimina pun berkata, Tanjung, aku tidak mempunyai anak sama sekali. Jika kau tidak berkeberatan, biarlah aku ikut mengaku tatak sebagai cucuku sebagaimana Nyisumi. Tentu Bibi. Aku tentu tidak berkeberatan sama sekali. Hari ini pamanmu berniat untuk pergi menemui Nyisumi, memberitahukan bahwa kau berada di sini, agar Nyisumi dan mulat tidak menjadi sangat gelisah. Terima kasih, Bibi. Tetapi agar keberadaanmu di sini untuk sementara tetap dirahasiakan, pamanmu akan minta agar Nyisumi dan mulat tidak datang kemari untuk sementara. Mungkin pada kesempatan lain mereka akan dapat menemuimu serta menengok tatak. Sebenarnya lah hari itu, Kimina pergi seorang diri ke rumah Nyisumi. Kedatangannya memang agak mengejutkan. Dengan ramah Kimina pun kemudian dipersilahkannya masuk ke ruang dalam. Kau sendiri saja, Mina. Ya, Yeu. Kau berjanji untuk membawa istrimu kemari. Istriku sedang sibuk di rumah, Yeu. Sibuk apa? Bukankah rumahmu hanya berisi dua orang saja seperti katamu? Kau dan istrimu. Ya, Yeu. Tetapi istriku juga harus ikut memelihara tanaman di Pategalan. Aku menanam berbagai macam tanaman di Pategalan, Yeu. Aku menanam kacang panjang, kacang berol dan kedelai. Bukankah kau juga mempunyai beberapa petak sawah selain Pategalan di Tegalanyar itu? Hanya beberapa kota di sebelah Pategalan. Letaknya memang lebih rendah dari Pategalanku itu, Yeu. Sehingga air dapat membasahi sawahku di segala musim, karena paritnya tidak pernah kering, bahkan di musim kemarau yang panjang sekalipun. Sejenak kemudian, ketika mulat membawa hidangan bagi Kimina, maka Kimina itu pun bertanya dengan ramahnya. Kau tentu mulat. Apakah kau masih ingat kepadaku? Tentu paman jawab mulat, meskipun waktu itu aku masih kecil, aku tidak lupa kepada paman mina. Aku sekarang juga sudah pulang seperti ibumu mulat. Bukankah ibumu sekarang juga sudah pulang? Ya, paman. Ibu sekarang sudah pulang. Kau tidak sendiri lagi? Ya, paman. Sebenarnya ibu tidak pulang sendiri. Ibu pulang bersama adikku, Tanjung. Tetapi adikku itu hilang diculik orang. Diculik? Ya, mina sahut nyisumi, tangis anaknya sangat menarik perhatian. Setiap orang mengatakan bahwa tangis anak itu berbeda dengan tangis kebanyakan banyi. Bukankah kau pernah juga mendengarnya? Bukankah kau yang mengatakan bahwa tangisnya seperti suara genderang dan sang kakala yang mengiringi prajurit maju ke medan perang? Tidak lagi, Yew. Tidak ada hubungannya dengan perang. Tetapi bagaimana dengan anak bungsumu itu? Sekelompok orang datang kemari. Sudah dua rambahan mina. Yang pertama gagal. Tetapi mereka telah datang lagi. Mereka bahkan telah membawa Tanjung pula. Mungkin mereka memerlukan ibunya untuk dapat mengasuh anak itu. Mina mengangguk-angguk. Tidak seorang pun yang bersedia menolongku, Mina. Tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang baik. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi ketika mereka sadari bahwa Ki Bekel merasa terganggu atas keberadaan Tanjung di sini. Lingkungan yang disebutnya aman dan damai ini tiba-tiba menjadi rawan akan kekerasan, justru ketika Tanjung dan Tata berada di sini. Kasihan anak itu desis mulat. Tiba-tiba saja matanya menjadi basah, kami tidak tahu, anak itu berada di tangan siapa. Apapunlah maksudnya mengambil Tata yang suara tangisnya telah menarik perhatian mereka. Apakah yang akan terjadi pada Tata di masa depannya? Ki Mina termangu-mangu sejenak. Setelah mengambil ancang-ancang, maka ia pun berkata dengan nada ragu, Ye Usumi dan kau mulat. Jangan cemaskan Tata dan ibunya. Wajah kedua orang perempuan itu menedang. Apa katamu bertanya, Ye Usumi? Maaf Ye U. Aku telah mengambil langkah-langkah atas kehendakku sendiri sebelum aku berbicara dengan Ye Usumi dan mulat. Tetapi itu aku lakukan karena terpaksa. Karena aku tidak mempunyai waktu lagi untuk membicarakannya dengan Ye Usumi atau mulat. Karena itu, maka aku dan istriku telah mengambil sikap. Aku tidak mengerti berkatan Ye Usumi. Ye U. Tanjung memang diculik orang. Tetapi beruntunglah kami. Maksudku aku dan istriku, bahwa kami dapat menjumpai sekelompok orang yang membawa Tanjung itu. Kami berhasil merebutnya dan membawa Tanjung pulang ke rumahku. Jadi, sekarang Tanjung dan Tata ada di rumahku, Ye U. Gusti yang maha penyayang. Jadi sekarang Tanjung dan Tata ada di rumahmu. Ya, Ye U. Mulat, bersiap-siaplah. Kita akan menjemput Tanjung dan Tata. Nanti dulu, Ye Usahut Kimina, sebaiknya Ye Usumi dan Mulat jangan pergi ke rumahku lebih dahulu untuk sementara. Nanti, jika keadaan sudah mengizinkan, aku akan mempersilahkan Ye Usumi dan Mulat datang ke rumahku. Tetapi aku mohon, biarlah keduanya berada di rumahku saja. Bukan apa-apa. Tetapi agaknya di sini mereka selalu terancam oleh sekelompok orang yang tertarik kepada cucumu itu. Jadi kau menolak untuk mengembalikan Tanjung kepadaku? Bukan begitu, Ye U. Jika aku minta Ye Usumi tidak tergesa-gesa menjemput Tanjung itu semata metu bagi keselamatan Tanjung dan Tatak. Biarlah mereka untuk sementara bersembunyi di sana. Jadi apa bedanya kau dengan orang-orang yang lain, yang telah berusaha mengambil Tata dan ibunya? Ibu suara mulat bernada rendah, jangan salah paham ibu. Aku mengerti maksud Paman Mina. Paman Mina telah menyembunyikan Tanjung dan Tatak di rumahnya. Jika kita mengambil mereka dan membawa pulang, maka akan terjadi lagi usaha-usaha penculikan. Sementara itu kita tidak dapat melindunginya. Ye Usumi pun tercenung sejenak. Mulat benar, Ye Usumi. Jika aku ingin menguasai Tata dan ibunya seperti orang lain, aku tentu tidak akan datang kemari untuk memberitahukan keberadaan Tata di rumahku. Ye Usumi mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti Mina. Maafkan aku. Aku benar-benar dalam ketakutan. Takut kehilangan Tata dan ibunya. Aku juga merasa bersalah jika Tanjung dan Tata berada dalam keadaan yang sulit, karena akulah yang telah membawanya kemari. Ye Usumi dan mulat tidak usah merasa cemas. Aku akan menjaga mereka sejauh kemampuanku dan istriku. Mudah-mudahan yang maha penyayang selalu melindungi kami. Ye Usumi itu mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia pun berkata, aku titipkan anak dan cucuku itu kepadamu, Mina. Aku telah memberanikan diri mengambil tanggung jawab ini Ye U. Sebenarnya lah bahwa kami juga merasa tidak mempunyai anak dan cucu. Mudah-mudahan Ye Usumi tidak berkeberatan jika aku juga ikut mengaku Tata sebagai cucuku. Tentu tidak, Mina jawabnya Ye Usumi, sepanjang sikapmu itu menguntungkan masa depan Tata, aku tidak akan merasa berkeberatan. Beberapa saat kemudian, setelah minum-minuman hangat yang dihidangkan mulat, maka Kimina pun segera minta diri. Aku tidak dapat meninggalkan Tanjung dan Tata terlalu lama Ye U. Jika saja ada orang yang mengetahui bahwa mereka ada di rumahku, maka kemungkinan buruk itu dapat saja terjadi. Baik Mina, aku minta maaf atas prasangka burukku. Aku justru berterima kasih kepadamu. Jaga mereka baik-baik. Kau tentu memiliki kemampuan menjaganya jauh lebih baik daripada kami. Semoga aku dapat memikul beban ini. Tetapi tolong Ye U, jangan katakan kepada siapapun juga, bahwa Tanjung dan Tata berada di rumahku. Juga jangan kepada Ki Bekel dan para bebahu. Kenapa dengan Ki Bekel bertanya mulat? Tidak apa-apa mulat. Tetapi seperti juga orang lain, Ki Bekel tentu tidak dapat berdiam diri. Ia tentu akan rasan dengan siapapun juga, mungkin dengan Ki Jagabaya atau bebahu yang lain atau dengan keluarganya, bahwa perempuan dan anak bayinya yang pernah tinggal di rumah ini sekarang berada di Tegalanyar. Mulat itu pun mengangguk-angguk sambil menjawab, aku mengerti, Paman. Kami tentu akan menjaga agar ketenangan hidup Tata dan ibunya selalu terjaga. Terima kasih, mulat. Terima kasih Ye U. Aku akan segera pulang. Demikianlah, maka Mina pun meninggalkan rumah Nyisumi dengan pesan mewanti-wanti. Agaknya Nyisumi dan mulat pun mengerti, bahaya yang akan dapat menerekam Tanjung jika persembunyiannya itu diketahui orang. Itulah sebabnya, maka Nyisumi dan mulat pun berusaha menyimpan rahasia keberadaan Tanjung dan Tata itu sebaik-baiknya. Dalam pada itu, Tanjung yang berada di rumah Kimina, mengasuh anaknya itu dengan penuh kesungguhan. Penuh kasih sayang. Bagi Tanjung, tidak ada yang lebih berharga baginya kecuali anak laki-lakinya itu. Kimina dan Nyimina pun sangat mengasihi Tata. Mereka ikut berbuat apa saja untuk menjaga agar Tanjung dapat memenuhi kebutuhan Tata dalam banyak hal. Namun bagi Kimina dan Nyimina, Tangis Tatak tetap saja sangat menarik perhatian. Meskipun Kimina tidak pernah lagi menyebut bahwa Tangis anak itu terdengar bagaikan genderang dan sangka kalah yang mengiringi prajurit ke medan pertempuran, namun Tangis itu sebenarnya lah selalu menggetarkan jantung mereka. Ada kekuatan yang memancar dalam suara Tangis itu berkata Kimina kepada istrinya. Ya, Kakang. Ada semacam kekuatan yang tersembunyi. Yang tidak mudah kita kenali watak dan sifatnya. Tata masih bayi, nyui. Kita dan ibunya yang mengasuhnya lah yang akan mengarahkan jalan hidupnya. Jika benar ada kekuatan yang tersembunyi, maka jika kekuatan itu pada saatnya mencuat ke permukaan, harus memberikan arti bagi banyak orang. Karena itu, maka yang harus kita lakukan, kecuali mendorong dan membantu perkembangan kekuatan yang tersembunyi itu, kita dan Tanjung harus menanamkan pengertian baik dan buruk kepada anak itu. Memperkenalkannya segera pada saat-saat kesadaran akan dirinya mulai tumbuh kepada penciptanya. Meletakkan dasar-dasar arah kehidupan yang baik. Bagaimana dengan sifat dan watak asal dari anak itu, Kakang? Apakah pada saatnya watak dan sifat asalnya tidak akan muncul ke permukaan? Nyui. Aku mempunyai keyakinan, bahwa nafas kehidupan anak itu dari hari ke hari akan mempunyai pengaruh yang lebih besar pada dirinya. Apa yang dilihat, didengar dan dikenalinya dari hari ke hari akan lebih menentukan sifat dan wataknya. Bahkan jalan hidupnya serta pilihan-pilihan atas sikapnya menghadapi keadaan di sekitarnya. Tetapi apakah anak singa yang disusui oleh seekor kambing kelak akan dapat menjadi binatang pemakan rumpun, jinak dan tidak terpengaruh oleh bau darah? Seekor singa hidupnya dikendalikan oleh naluri, Nyui. Tetapi manusia mempunyai kelengkapan yang lebih sempurna bagi bekal hidupnya. Ia mempunyai nalar budi yang dapat memberikan keseimbangan untuk menentukan pilihan. Nyimina mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, jika kita yakin bahwa anak ini akan memberikan arti bagi banyak orang yang memperlukan perlindungan, maka sejak bayi kita dapat membantu perkembangan kewadagannya yang kelak akan menjadi tumpuan ilmu yang akan dipelajarinya, Kakang. Aku setuju, Nyui. Tetapi untuk meyakinkan sikap kita, aku akan pergi menemui guru. Aku sependapat, Kakang. Bukankah guru tinggal di padepokan yang tidak terlalu jauh? Jika Kakang pergi sendiri, Kakang akan dapat sampai ke padepokannya sekitar sehari semalam termasuk saat-saat untuk beristirahat. Baiklah, Nyui. Rasa-rasanya memang perlu untuk dibicarakan dengan guru, karena langkah yang akan kita ambil akan mempunyai akibat yang sangat luas di masa depan. Khususnya bagi anak ini serta lingkungannya. Jika kita mulai menempa unsur kewadagannya sejak dini, maka ia akan menjadi orang yang memiliki kelebihan. Ya, Kakang. Sementara itu ciri yang ada di dadanya itu harus dipertimbangkan pula. Pada suatu saat toh yang ada di dadanya itu akan dapat mengundang seseorang untuk mengenalinya. Mungkin orang tua kandung anak itu. Aku juga telah memikirkannya. Nyui. Tetapi bukankah toh di dadanya itu akan tertutup oleh bajunya? Atau bahkan noda hitam itu akan dapat diusahakan, dihilangkan dengan reramuan obat-obatan? Jika tidak, maka banyak orang yang mempunyai toh di tubuhnya, sehingga noda hitam itu bukan satu ciri yang mutlak dapat menentukan kebenaran tentang seseorang. Nyimina pun mengangguk-angguk pula. Nyui. Jika kau sependapat, aku akan berangkat esok pagi-pagi sekali. Jika aku berjalan lebih cepat, maka tengah malam aku sudah akan sampai ke padepokan guru. Pagi-pagi aku meninggalkan padepokan itu, maka di tengah malam berikutnya aku sudah sampai di sini lagi. Jangan terlalu memaksa diri, Kakang. Kau akan menjadi sangat letih. Bukankah aku akan cukup beristirahat di padepokan? Apakah kau tidak akan tidur selama dua hari dua malam? Apakah dua hari dua malam tidak tidur itu terlalu lama bagi kita? Nyimina tersenyum. Katanya, aku mengerti Kakang. Tetapi sebaiknya Kakang menyempatkan diri untuk beristirahat. Aku tidak akan terlalu tergesa-gesa pulang jika di sini tidak ada tata dan tanjung. Jika ada orang yang mengetahui mereka di sini maka persoalannya akan menjadi sulit bagimu jika aku tidak ada di rumah. Selain Ki Beka dan saudara-saudara seperguruannya, bukankah Macan Keberanang juga pernah mendengar tangis anak itu? Nyimina mengangguk. Meskipun kita sembunyikan tanjung dan tatak di sini, tetapi tangis tata itu tentu juga terdengar dari luar rumah kita. Untunglah bahwa kita tinggal di tempat yang terpencil, Kakang. Agaknya tidak ada orang yang menghiraukan kita. Tangis itu pun tidak akan didengar orang. Ki Minna mengangguk-angguk. Lalu katanya, biarlah malam nanti kita berbicara dengan tanjung. Aku akan memberitahukan kepadanya bahwa aku akan pergi sekitar dua hari dua malam. Sebenarnya lah ketika malam turun, maka sambil makan malam, Ki Minna memberitahukan kepada tanjung bahwa ia akan pergi dua hari dua malam untuk satu keperluan. Nampak kerut di dahi tanjung. Namun Ki Minna pun segera berkata, jangan cemas, tanjung. Aku percaya bahwa bibimu akan dapat melindungimu. Apalagi keberadaanmu di sini belum diketahui oleh orang lain, sehingga agaknya kau aman di sini. Bahkan Yeusumi dan Mulat pun aku minta untuk tidak tergesa-gesa datang kemari. Aku minta agar mereka tidak mengatakan kepada siapapun bahwa kau berada di sini. Tanjung mengangguk-angguk. Sementara bibinya pun berkata, jangan cemas, tanjung. Kita adalah orang yang terasing di sini. Malam itu, Ki Minna sudah masuk ke dalam biliknya sebelum tengah malam. Ia akan tidur lebih cepat dari biasanya. Esok ia harus bangun di dini hari. Kemudian pagi-pagi sekali berangkat meninggalkan rumahnya untuk satu keperluan. Ketika Tanjung terbangun di dini hari karena Tata menangis, maka ia melihatnya Minna sudah berada di dapur mempersiapkan minuman hangat bagi suaminya yang akan berpergian. Sementara itu Ki Minna pun telah mandi dan bermenah diri. Maaf bibi. Aku terlambat bangun, sehingga aku tidak dapat membantu bibi. Tidak apa-apa Tanjung. Bukankah kau harus sering bangun kalau anakmu menangis? Pagi ini aku juga tidak mempersiapkan apa-apa kecuali minuman hangat dan sedikit ketelar bus. Tanjung mengangguk kecil. Sementara Ki Minna telah duduk di amben di ruang tengah. Nyimina telah menghidangkan minuman hangat serta ketelar bus yang masih mengepul. Tanjung yang menggendong Tata yang sudah tertidur lagi, berjalan hilir mudik di ruang tengah. Setelah minum beberapa teguk serta makan beberapa potong ketelar bus, maka Ki Minna pun segera bersiap untuk berangkat. Hati-hati dengan anakmu, Tanjung pesan Ki Minna. Ya, Paman. Jangan pergi kemana-mana. Segala keperluan telah tersedia di pategalan ini. Sayur-sayuran. Beras pun masih ada di lumbung. Kebutuhan dapur, bibimu selalu membelinya di pasar untuk beberapa hari sekaligus. Ya, Paman. Bibimu pun tidak akan pergi kemana-mana juga. Ya, Paman. Demikianlah, sebelum matahari terbit, Ki Minna telah meninggalkan rumahnya untuk satu perjalanan yang panjang. Meskipun jarak dan waktu yang diperlukan sebenarnya terhitung pendek bagi Ki Minna. Tetapi justru karena keberadaan Tanjung dan Tata di rumahnya, maka terasa perhitungan waktu menjadi panjang. Kepergian Ki Minna memang membuat Tanjung agak gelisah. Tetapi ia tahu bahwa bibinya bukannya seorang perempuan kebanyakan. Bibinya juga seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, sehingga Tanjung pun berharap bahwa bibinya akan dapat melindunginya. Seperti yang dipesankan oleh Ki Minna, maka Tanjung dan bibinya memang tidak pergi kemana-mana. Di Pategalan itu sudah tersedia sayuran yang cukup. Di sekitar Pategalan itu, Ki Minna menanam kacang panjang yang merambat pada lanjaran bambu. Di Pategalan itu juga terdapat banyak pohon melinjo. Ada beberapa batang pohon turi yang sedang berbunga. Bunganya adalah termasuk sejenis sayuran yang banyak digemari. Selain itu banyak pula terdapat tanaman lombok rawit dan lombok abang di pagar-pagar yang menyekat kotak-kotak Pategalan. Sedangkan di kandang terdapat beberapa butir telur jika diperlukan. Bahkan ayam pun berkeliaran tidak terhitung di halaman dan di kebun. Tanpa Ki Minna di rumah, makanya Minna harus menjadi sangat berhati-hati. Ia akan sendirian jika ada kesulitan yang datang. Tetapi di hari pertama tidak terjadi apa-apa di rumah Ki Minna di Tegalanyar. Ketika malam turun, makanya Minna pun lelah menutup dan menyelarak segala pintu. Ia tidak melakukan secepat itu, seandainya ia sendiri saja di rumah. Tidak ada tanjung dan tidak ada tatak. Jika Nyimina itu sendiri, maka ia tinggal mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Tetapi dengan keberadaan tanjung dan tatak di rumahnya, maka Nyimina harus menjaga dan melindungi dan bahkan mempertanggungjawabkan keduanya. Tanpa Ki Minna rumah itu memang terasa sepi. Biasanya Ki Minna dan Nyimina duduk berbincang di serambi samping. Ketika tanjung ada di antara mereka, maka setelah makan malam, biasanya mereka duduk-duduk di ruang dalam, berbicara tentang banyak hal. Ki Minna dan Nyimina banyak memberikan petunjuk-petunjuk kepada tanjung. Mereka banyak bercerita tentang kenyataan kehidupan yang kadang-kadang terasa pahit. Namun jika dijalani dengan tabah dan pasrah, maka segalanya akan berlalu. Tidurlah tanjung berkata Nyimina pada wayah sepi bocah, kau harus ikut bangun jika anakmu bangun. Aku akan mencuci mangkuk sebentar di dapur, bibi. Tidak usah sekaang tanjung. Biar besok pagi-pagi saja. Tanjung tidak menjawab lagi. Ia pun kemudian segera pergi ke biliknya. Beberapa saat kemudian, Tanjung pun telah tertidur di samping anaknya yang tumbuh dengan subur. Tatak nampak sehat dan kuat. Meskipun tatak tidak nampak gemuk, tetapi tulang-tulangnya kuat dan besar. Namun tangisnya masih saja menarik perhatian. Seperti biasanya di tengah malam, tatak terbangun popoknya menjadi basah. Tatak menangis beberapa saat. Namun kemudian ia pun segera terdiam dan tertidur lagi. Tetapi selagi Tanjung masih belum tertidur, terdengar pintu rumah itu diketuk orang. Tidak terlalu keras. Tetapi ketukan itu telah membangunkan Nyimina yang berada di sentongnya seorang diri. Nyimina memang menjadi berdebar-debar. Ia tidak pernah merasa demikian gelisah seperti saat itu. Siapa di luar bertanya Nyimina sambil menyambar sebatang tombak pendek di pelonconnya. Aku bi. Aku siapa Nyimina melangkah mendekati pintu. Tombaknya semakin merunduk. Aku bi. Wikan. Wikan. Kau benar wikan. Ya, bi. Aku ikan. Nyimina memang merasa ragu. Namun akhirnya ia mengangkat selarak pintu rumahnya. Ketika pintu itu terbuka, seorang laki-laki yang masih terhitung muda berdiri di depan pintu. Wikan. Jadi kau benar-benar wikan? Ya, bi. Laki-laki yang masih terhitung muda itu pun kemudian masuk ke ruang dalam, sejenak ia berdiri memandangi dinding yang mengelilingi ruang itu. Duduklah. Ada apa kau malam-malam begini datang kemari? Apakah ada kabar penting yang harus kau sampaikan kepada kami? Tidak. Bi. Lalu? Aku lari dari rumah. Lari? Kau lari? Bagaimana mungkin kau lari? Kau anggota keluarga yang berkecukupan. Tetapi menurut gurumu, kau adalah seorang yang memiliki ilmu yang mumpuni. Kau dapat mengalahkan sepuluh orang berilmu tinggi sekaligus. Jika kau lari, bukankah itu kabar yang paling buruk yang pernah aku dengar? Wikan menarik nafas panjang. Nyimina pun kemudian duduk pula di hadapan kemanakannya yang bernama wikan itu. Kali ini aku tidak dapat mempergunakan ilmuku untuk melawan persoalan yang sedang aku hadapi. Persoalan apa? Kau adalah seorang laki-laki muda yang termasuk beruntung di dalam hidupmu. Kau adalah anggota keluarga yang berkecukupan. Sementara itu kau sempat menuntut ilmu di sebuah padepokan pilihan, di bawah asuhan seorang guru yang sangat-sangat baik dan berilmu sangat tinggi. Kepadamu dituangkan segala ilmunya, bukan karena kau anggota keluarga yang berkecukupan. Tetapi menurut gurumu, kau adalah anak yang baik. Ilmu yang tersimpan di dalam dirimu akan sangat berarti bukan saja bagimu sendiri, tetapi juga bagi orang banyak. Wikan itu menundukan kepalanya. Kau letih bertanya Nyimina kemudian. Tidak Bi. Kau mau bercerita? Di mana paman Minabi? Pamanmu sedang menghadap guru. Menghadap guru? Ya, tetapi tidak ada hubungan apa-apa dengan persoalan yang mungkin kau hadapi, karena kami sudah agak lama tidak mendengar kabar beritamu. Wikan menarik nafas panjang. Mungkin guru, yang juga gurumu itu, akan bertanya kepada pamanmu, bagaimana kabarmu sekarang setelah kau meninggalkan padepokan karena sudah tidak ada lagi yang akan diajarkan kepadamu oleh guru. Menurut guru yang sudah menjadi semakin tua, kau adalah murid yang bungsu. Karena itu, kau telah mendapatkan apa saja yang dimiliki oleh guru. Wikan memandang wajah bibinya sekilas. Lalu katanya, tiga hari yang lalu, aku juga menghadap guru. Tiga hari yang lalu? Ya, kau tidak membawa masalahmu itu kepada guru? Aku belum mendapatkan masalah ini. Ketika masalah itu datang kepadamu, kenapa kau tidak membawanya kepada guru? Aku malu, bih. Malu sekali. Kenapa? Apakah kau berniat merahasiakan sesuatu kepada guru? Tidak. Aku tidak berniat demikian. Tetapi aku malu sekali kepada guru. Ternyata bahwa keluarga ku adalah keluarga terburuk dari semua keluarga yang pernah aku kenal. Wajah Wikan menjadi tegang sekali. Bahkan laki-laki itu pun bangkit berdiri dan berjalan hilir mudik. Tangannya mengepal dan sekali-sekali jari-jarinya seakan-akan meremas sesuatu. Duduklah Wikan. Duduklah. Jika ada masalah, kita cari jalan keluarnya. Aku akan membantumu. Bibi suara Wikan bagaikan tertelan. Dijatuhkannya dirinya di amben yang ada di ruang dalam itu. Terdengar suaranya parau. Bibi salah jika Bibi menganggap bahwa aku adalah seorang yang terhitung beruntung. Tetapi aku adalah seorang yang hidup di antara sampah yang tidak berharga sama sekali. Bagaimana mungkin, Wikan? Aku mengenal keluargamu dengan baik. Almarhum ayahmu adalah kakak kandung paman Mumina. Kami sangat akrab dengan keluargamu waktu itu. Namun setelah kami pulang ke Tenggal Anyar, kami memang agak terpisah. Bibi. Aku akan tinggal bersama Bibi dan paman di sini. Aku tidak mau pulang. Ada apa sebenarnya, Wikan? Kau belum mengatakannya. Tetapi jika kau letih, beristirahatlah dahulu. Mungkin kau akan mandi, berbenah diri dan tidur. Atau kau ingin menunggu pamanmu untuk menyampaikan persoalanmu itu langsung kepadanya. Bagai ku sama saja, Bibi. Apakah aku akan bercerita kepada paman atau kepada Bibi? Yang penting aku dapat mengurangi beban yang harus aku pikul sekarang ini. Baiklah. Duduklah. Biarlah aku membuatkan kau minum. Kau tentu haus. Tidak usah, Bibi. Bibi tidak perlu menjadi sibuk karena kedatanganku. Tidak apa-apa, Wikan. Bibi sekarang juga tidak sendiri jika pamanmu pergi. Bibi tidak sendiri. Maksud Bibi ada orang lain yang tinggal di rumah ini? Kemanakan Bibi? Kemanakan Bibi? Ya. Seorang perempuan. Suaminya meninggal belum lama lah berada di sini bersama anak bayinya. Jadi ada seorang perempuan yang tinggal di sini? Ya. Kalau begitu, tidak apa-apa. Bukankah rumahku cukup luas? Kau juga dapat tinggal di sini. Tetapi. Sudahlah. Tidak ada masalah. Memang kita harus mengatur diri kita masing-masing. Tetapi bukankah kita semuanya orang baik-baik, sehingga tidak akan ada masalah? Wikan mengangguk. Besok kau akan berkenalan dengan kemanakan Bibi itu. Ya, Bibi. Jika saja aku tidak mengganggu di sini. Tidak. Kau tidak akan mengganggu. Kemanakan Bibi itu ada di sentong sebelah. Kalau begitu, aku tentu telah mengejutkannya. Tidak. Bukankah bayinya saja tidak terkejut? Jika bayi itu terkejut, ia akan menangis. Baik, baik titik Bibi. Jika begitu, aku harus membatasi pembicaraan ini. Wikan. Aku tahu bahwa kau membawa beban di hatimu sehingga kau memerlukan datang kemari segera. Bahkan kau sampai di sini di malam hari. Sekarang pergilah ke Pakciwan. Aku akan membuat minuman bagaimu. Nanti, sambil minum kau dapat bercerita jika kau memang ingin segera membagi bebanmu tanpa menunggu pamanmu. Baik, Bibi. Aku akan pergi ke Pakciwan. Wikan yang seluruh tubuhnya basah oleh keringat itu pun segera pergi ke Pakciwan. Meskipun malam terasa sejuk, tetapi gejolak di hati Wikan, serta perjalanannya yang terasa tergesa-gesa, rasa-rasanya telah memeras keringatnya. Ketika Wikan sedang mandi, terdengar tangis bayi yang melengking, mengoyak sepinya malam. Wikan yang sedang mandi itu terkejut mendengar tangis. Tatak. Getar suara tangisnya itu mengandung kekuatan yang tidak pernah ditemuinya pada bayi yang manapun juga. Siapakah sebenarnya perempuan dan bayinya yang ada di rumah paman dan Bibi itu? Apakah benar perempuan itu kemanakan Bibi, atau karena tangis bayi itu maka paman dan Bibi telah membawanya kemari? Wikan mendengarkan tangis bayi itu dengan saksama. Keinginannya untuk melihat bayi itu telah mendesaknya. Tetapi ia sadar, bahwa ia harus menjaga diri. Ia tidak boleh menakut-nakuti perempuan yang disebutnya sebagai kemanakan Bibi-nya itu. Karena itu, maka Wikan pun menahan keinginannya untuk melihat bayi yang sedang menangis itu, besok aku akan melihatnya juga berkata Wikan di dalam hatinya. Dalam pada itu, ketika Tatak menangis, maka Tanjung pun segera mendukungnya dan membawa ke dapur. Bukankah anakmu tidak apa-apa bertanya Nyimina? Tidak Bibi. Tetapi tangisnya akan dapat mengganggu tamu Bibi itu. Tidak. Ia tidak akan merasa terganggu. Kemanakan pamanmu itu sekarang sedang berada di Pak Yuan? Tanjung mengayun anaknya di dalam gendongannya. Sejenak kemudian, setelah popok Tatak diganti dengan popok yang kering, maka Tatak pun terdiam. Bahkan ia pun telah tertidur kembali setelah beberapa titik bubur cair dengan gula kelapa dituangkan ke mulutnya. Bawa anak itu kembali ke sentongnya berkata Nyimina kemudian. Nanti saja Bibi. Bersama Bibi. Nyimina tersenyum. Ia mengerti keseganan Tanjung. Yang datang adalah seorang laki-laki yang belum pernah dikenalnya. Karena itu dibiarkannya Tanjung menggendong anaknya sambil berjalan hilir mudik di dapur. Baru setelah minuman siap, Nyimina mengajak Tanjung masuk ke ruang dalam. Ketika mereka sampai di ruang dalam, maka Wikan telah selesai mandi dan berbenah diri. Ia sudah duduk di amben bambu di ruang dalam. Demikian ia melihat bibinya membawa nampan berisi mangkuk minuman bersama seorang perempuan yang menggendong bayinya, Maka Wikan pun bangkit berdiri. Duduk sajalah Wikan berkata Nyimina. Wikan mengangguk hormat. Tanjung mengangguk hormat pula. Inilah kemanakanku yang aku katakan itu, Wikan. Suaminya meninggal beberapa waktu yang lalu, meninggalkan seorang anak laki-laki. Wikan mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, Jadi bagaimana aku harus memanggil, Bibi? Kau adalah kemanakan kakang Mina. Agaknya umurmu pun terpaut meskipun hanya sedikit. Sebaiknya kau panggil saja namanya, Tanjung. Kau akan menjadi saudara tua Tanjung. Tanjung akan memanggilmu kakang. Tetapi, Tanjung memang sudah pernah berkeluarga. Tetapi itu tidak akan menambah umurnya menjadi berlipat. Juga tidak akan merubah hubungan keluarga ini. Kau kemanakan kakang Mina dan Tanjung adalah kemanakanku. Bukankah sepantasnya kau menjadi lebih tua dalam hubungan ini? Ya, Bibi. Nah, Tanjung. Panggil ia kakang Wilkan. Ya, Bibi. Baiklah. Sekarang yayarlah Tanjung membawa anaknya kace biliknya. Tanjung tidak menjawab. Ia pun segera membawa anaknya masuk ke dalam sentongnya. Sementara Nyimina pun mempersilahkan Wikan untuk minum. Kau lapar apa tidak bertanya Nyimina. Sekarang belum, Bibi. Kalau kau lapar aku akan menanak nasi. Yang ada sekarang hanyalah nasi jagung yang sudah aku tanak kemarin. Kemarin? Ya. Nasi jagung tahan sampai dua hari. Aku terbiasa menyimpan nasi jagung, meskipun kadang-kadang aku juga menanak nasi beras. Kadang-kadang? Ya, kadang-kadang. Aku lebih sering makan nasi jagung daripada nasi beras. Anak itu? Itu lain. Ibunya selalu membuat bubur cair bagi Tatak. Siapa namanya? Tatak. Nama yang bagus. Sebagus Wikan. Ah, Bibi. Nyimina tersenyum. Sementara itu hampir berbisik Wikan bertanya, Bibi pernah memperhatikan tangisnya? Ya. Paman? Ya. Karena itulah maka pamanmu menghadap guru. Apa yang ingin paman katakan kepada guru? Pamanmu ingin minta izin kepada guru untuk mengolah kewadagan Tata sejak dini. Apakah guru dapat membenarkan? Aku kira tidak ada salahnya. Kau percaya dengan sifat dasar seseorang yang dapat muncul dengan tiba-tiba dituar dugaan? Bagaimana jadinya jika sifat dasar anak itu tidak sebagaimana kita harapkan? Ia masih bayi, Bibi. Segala sesuatunya tergantung kepada paman, Bibi dan ibu anak itu. Pendidikan dan pengajaran akan dapat menindih sifat-sifat yang tidak dikehendaki itu. Apalagi jika pergaulan anak itu dapat diatur. Kau sependapat jika pamanmu mengolah kewadagan anak itu? Aku sependapat, Bibi. Tangisnya sangat menarik. Mudah-mudahan ia tumbuh sebagai orang yang dapat menjadi sandaran sesamanya di dalam banyak hal. Itulah yang diharapkan pamanmu, Wikan. Aku dapat membantu paman untuk membentuk anak itu. Meskipun aku belum pernah menyentuh, tetapi aku dapat menduga bahwa tubuh anak itu pun tentu kokoh sebagaimana tersirat dalam tangisnya. Ya, aku juga berpendapat demikian. Wikan mengangguk-angguk. Untuk sesaat ia justru melupakan ra yang telah mengusirnya dari rumahnya. Meskipun Wikan adalah seorang yang berilmu sangat tinggi, tetapi ia sama sekali tidak dapat melawan ketika jantungnya sendiri seakan-akan telah melecut perasaannya. Nah berkata Nyemina setelah Wikan minum minuman hangatnya, sekarang terserah padamu Wikan. Apakah kau akan bercerita kepadaku sekarang atau menunggu sampai pamanmu pulang esok malam? Bibi berkata Wikan kemudian dengan nada berat, rasa-rasanya beban yang harus aku usung itu terasa sangat berat. Tetapi tangis bayi itu terasa sedikit menghiburku, Bibi. Aku justru dapat mengalihkan perhatianku dari diriku sendiri yang ternyata tumbuh di lingkungan yang sangat buruk. Lingkunganmu adalah lingkungan yang baik, Wikan. Dilihat dari jarak yang jauh tanpa menyelam ke kedalaman lingkungan keluarga ku, maka segala sesuatunya memang kelihatan baik, cerah dan penuh tawa. Tetapi ternyata yang ada di dalamnya adalah lumpur sebagaimana dalam kubangan. Nyimina mengangguk-angguk. Katanya, ya, Wikan. Aku dan pamanmu memang melihat keluargamu dari kejauhan. Kami tidak dapat mendekat dan melihat langsung menukik ke dalam persoalan di lingkungan keluargamu. Bibi. Jika Bibi tidak letih dan tidak mengantuk, aku ingin berceritera, Bibi. Besok jika paman pulang, aku akan mengulanginya. Semakin sering aku berceritera tentang keprihatinanku terhadap keluargaku, maka beban yang aku usung tentu akan terasa semakin ringan. Bibi dan paman pun tentu tidak akan berkeberatan jika aku mohon untuk dapat tinggal di sini. Aku belum mengantuk Wikan. Tadi aku sudah sempat tidur meskipun sebentar. Bukankah aku tidak akan mengganggu anak itu? Bukankah kau tidak akan berteriak-teriak? Wikan sempat juga tersenyum. Katanya, Bibi, ceritaku panjang. Mungkin esok, menjelang matahari terbit, baru akan selesai. Ceritakan Wikan. Wikan menarik nafas panjang. Dipandangnya pintu sentong yang dipergunakan oleh Tanjung dan anaknya. Sentong itu tidak ada daun pintunya. Tetapi sehelai kain berwarna suram bergayuk menutup lubang pintu itu. Bibi Wikan mulai dengan ceritanya. Ceritera yang panjang seperti dikatakannya. Ayah Wikan adalah seorang yang terpandang dipadukuhannya. Semula kehidupan Kipurba memang tidak terlalu cerah. Namun dengan bekerja keras, keadannya menjadi semakin baik. Dua orang saudara Wikan adalah perempuan. Wikan adalah anak bungsu keluarga Kipurba. Ketika Wikan menyadari keberadaan dirinya, maka keadaan keluarganya sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Wikan tidak pernah merasakan lapar jika orang tuanya tidak mempunyai sebutir beras atau jagung. Jika ketelah pohon di kebon masih ada, maka Kipurba mencabutnya sebatang untuk makan sekeluarga. Wikan tidak pernah ikut merasakan pahit getirnya kehidupan sebelum ayahnya berhasil menggapai tataran kehidupan yang lebih baik. Ketika ayahnya mengirimnya ke sebuah padepokan, berguru kepada seorang guru yang sangat baik dan berilmu tinggi, maka Wikan dengan sungguh-sungguh menekuninya. Apalagi di perguruan itu terdapat seorang uaknya. Kakak dari ayahnya sendiri. Kimina yang sudah mendapat kepercayaan untuk membantu gurunya, mengalirkan ilmu perguruan itu kepada murid-muridnya, termasuk Wikan. Namun akhirnya gurunya semakin tua itu tidak lagi bersedia menerima murid-murid yang baru. Wikan adalah muridnya yang bungsu. Namun justru karena itu, maka segala sesuatu yang dimiliki oleh gurunya telah dituangnya kepada Wikan, yang dianggapnya seorang anak yang baik, yang memiliki masa depan yang akan berarti bagi banyak orang. Sementara itu, uaknya, Kimina yang kemudian menikah dengan seorang murid perempuan di perguruan itu, telah minta izin untuk memperluas wawasannya, melengkapi pengalamannya dengan sebuah pengembaraan yang terhitung panjang. Sementara itu, Wikan yang telah menjadi seorang anak muda yang mumpuni, tidak selalu berada di padepokannya. Ia sering pula berada di rumahnya bersama keluarganya. Malam itu Wikan terkejut. Ia mendengar kakak perempuannya yang sulung menangis. Namun Wikan tertegun ketika Wikan melihat dari celah-celah selintru biliknya, ayah dan ibunya duduk bersama kakak perempuannya yang menangis ini. Kau akan memilih laki-laki seperti apa lagi? Huni bertanya ibunya, laki-laki yang menginginkanmu menjadi istrinya itu adalah seorang laki-laki yang baik. Sabar, rendah hati dan mengerti akan kewajibannya sebagai seorang laki-laki. Ia anak seorang yang terpandang pula, Huni. Ayah, ibu. Bukankah ayah dan ibu mengetahui bahwa aku tidak mencintai laki-laki itu? Bukankah ayah dan ibu mengetahui bahwa hariku telah tertambat kepada seorang laki-laki yang aku anggap baik, rajin bekerja dan tidak pula kalah mengerti tentang kewajibannya? Aku tidak sependapat bahwa kau berhubungan dengan laki-laki itu. Bukankah sejak awal sudah aku katakan? Kita tahu dengan jelas, keluarga laki-laki yang mencuri hatimu itu. Bukankah kau juga mengerti? Ayah, jika keluarga laki-laki itu dianggap kurang memenuhi keinginan ayah dan ibu, namun bukankah aku tidak akan menikah dengan mereka? Aku akan menikah dengan anak mereka, dengan laki-laki yang aku kasihi. Kau kira sifat dan watak orang tuanya itu tidak akan menitik kepada anaknya? Apakah sifat dan watak orang tua itu tentu akan tercermin pada sifat dan watak anaknya? Begitukah sifat dan watak kakek dan nenek? Apakah kakek dan nenek juga pernah memaksa ibu untuk menikah pada waktu itu? Jawab ayahnya memang mengejutkan. Kata ya, ya, Wuni. Kami sebelumnya memang tidak saling mengenal. Malam itu aku dipanggil ayahku dan diberitahu bahwa aku akan menikah dengan seorang gadis yang tidak aku ketahui. Tetapi gadis itu masih mempunyai hubungan darah dengan aku. Ibukah gadis itu? Ya bertanyalah kepada ibumu bahwa ibumu belum pernah mengenalku pada waktu itu. Ya, Wuni. Aku belum pernah melihat orangnya yang akan menjadi suamiku itu sebelumnya. Aku tidak pernah tahu apakah ia seorang laki-laki yang cacat atau bahkan seorang laki-laki yang gila. Tetapi aku menerimanya apa adanya. Ternyata setelah kami berkeluarga, segala sesuatunya berjalan baik-baik saja. Kami dapat bersama-sama membangun keluarga kita dari satu tataran meningkat ke tataran yang lebih tinggi, sehingga akhirnya, keluarga kita sekarang adalah keluarga yang terpandang. Karena itu, Wuni. Jangan merusak apa yang pernah kami rintis. Biarlah kami tetap saja menjadi keluarga yang terpandang. Tetapi jika kau tetap pada pendirianmu, memilih laki-laki bengal dan tidak tahu diri itu, maka nama keluarga kita akan cacat. Semua orang mengenal laki-laki itu. Kere hidupnya dan sikapnya yang tidak mengenal unggah-ungguh. Ayah memandang laki-laki itu pada sisinya yang buram. Jika saja ayah mau memandangnya dalam keutuhannya, maka ayah akan menemukan sisi-sisi yang baik pada laki-laki itu. Aku sudah mencoba mengenalinya dari segala sisi, Wuni. Tetapi aku tidak menemui sisi baiknya pada laki-laki itu. Ayah sudah terlanjur membencinya. Wuni berkata ibunya, aku minta kau dapat mengerti. Orang tua tidak akan pernah menjerumuskan anaknya dalam petaka. Aku bukan jenis seorang ibu yang akan menggadaikan anaknya. Aku tidak mempergunakan kau untuk membayar hutang. Kita sekarang punya segala galanya. Uang, sawah, kuda, lembu dan apalagi. Jika ayah dan ibu memilih laki-laki itu, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang luas. Tentu bagi kepentinganmu, Wuni. Tetapi aku tidak mencintai laki-laki itu. Apakah kau mencintai laki-laki bengal itu? Ayah jangan menyebutnya seperti itu. Baik. Ayah ingin bertanya, apakah kau mencintai laki-laki pilihanmu itu? Ya, ayah. Tidak. Kau tidak mencintainya. Tetapi nafsu yang bergejolak di dalam dadamu. Aku akui bahwa laki-laki itu tampan. Tubuhnya yang kekar dengan perawakan yang sedang. Wajahnya yang nampak ceria penuh senyum dan tawa. Tetapi kau tahu, apa yang tersembunyi di dalam dadanya? Tahu ayah. Apa? Cinta yang dalam. Kasih sejati dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Kau baru saja menginjak masa dewasamu, Wuni. Itulah sebabnya, maka di dalam mimpi-mimpimu kau bayangkan cinta yang mendalam seperti kasih sejati dari seorang laki-laki seperti laki-laki yang licik itu. Wuni hanya dapat menangis. Ia benar-benar tidak dapat mengelak. Bahkan akhirnya, pada suatu hari, Wuni harus duduk bersanding dengan laki-laki yang dikehendaki oleh ayah dan ibunya. Tetapi seperti kata ayah dan ibunya, laki-laki itu adalah laki-laki yang baik. Bahkan terlalu baik bagi Wuni. Laki-laki itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Ia bekerja keras bukan saja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, tetapi bahkan berlebih. Suami Wuni sama sekali tidak berkeberatan jika Wuni membantu ayah, ibu dan adik-adiknya. Tetapi Kipurba tidak memerlukan bantuan anak dan menantunya. Kipurba sendiri adalah orang yang berkecukupan. Namun ketenangan keluarga Kipurba itu pada suatu hari telah terguncang. Kipurba jatuh sakit. Kipurba baru saja membeli sebilah keris luk lima bertanya seorang dukun yang berusaha mengobatinya. Ya, Kiai. Keris itu telah mengkhianati Kipurba. Seharusnya keris itu dapat mendukung usaha Kipurba agar menjadi semakin berkembang. Tetapi keris itu telah berusaha menyakiti bagian dalam tubuh Kipurba. Jadi, keris itu harus dilarung. Hanyutkan besok tengah malam di Bengawan. Letakkan keris itu dalam sebuah peti kayu kecil yang tertutup rapat. Keris itu akan hanyut sampai kemuara. Keris itu tidak akan pernah mengganggu Kipurba lagi. Hanya dimasukkan ke dalam peti kayu kecil. Beri alas cinde dan taruh kembang telon di dakinya. Kantil, kenanga dan mawar yang berwarna merah. Jenang ngangrang dan tiga lembar daun dadap serep. Dadap serep yang sering dipergunakan untuk pupuk anak-anak yang sakit panas diubun-ubun. Ya, apa hubungannya? Kau percaya kepadaku? Ya, Kiai. Jika kau percaya kepadaku, lakukan sesuai dengan petunjukku itu. Kipurba mengangguk-angguk. Ia pun kemudian telah memesan sebuah peti kayu kecil. Memasukkan salah satu kerisnya yang luklima ke dalamnya sesuai dengan petunjuk dukun yang mengobatinya. Keris itu pun kemudian dilarung di sungai pada waktu dan saat yang ditetapkan oleh dukun yang mengobatinya itu. Tidak seorang pun yang melihat apa yang dilakukan oleh dukun itu. Tetapi ternyata keris yang dilarung itu beberapa hari kemudian telah berada di rumah dukun itu. Namun sakit kipurba tidak juga menyusut. Bahkan semakin hari menjadi semakin berat. Badannya menjadi kurus. Wajahnya pucat dan matanya menjadi cekung. Sedikit demi sedikit kekayaan kipurbalah yang menyusut. Beberapa orang dukun yang pandai telah dipanggil. Berapapun mereka minta dibayar, kipurba tidak pernah mempersoalkannya. Tetapi penyakit kipurba masih saja bertambah parah dari hari ke hari. Pada saat yang demikian, maka suami Wuni lah yang tampil. Sebagai seorang menantu yang baik, maka ia pun ikut membantu membelai pengobatan kipurba. Bahkan suami Wuni telah pergi kemana-mana untuk mencari orang tua yang dianggapnya memiliki kepandayan yang tinggi. Tetapi semua usaha itu ternyata sia-sia. Pada suatu pagi yang cerah, kipurba telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Terdengar tangis melengking di rumah kipurba itu yang ditinggalnya menjadi sangat berduka. Wuni menangis terisak-isak. Suaminya mencoba untuk menenangkannya. Dengan kata-kata lembut suaminya berkata, Sudahlah, Wuni. Jangan larut dalam kesedihan. Yang Maha Kuasa telah memanggil ayah menghadap kepadanya. Tidak seorang pun yang telah mengelap jika Yang Maha Kuasa menghendakinya. Kita sudah berusaha sejauh dapat kita lakukan. Tetapi itulah yang terjadi. Wuni memang menjadi agak tenang. Kelembutan sikap suaminya dapat sedikit menghiburnya. Namun ibunya dan adik perempuannya masih saja menangis. Wikan sendiri terhenyak ke dalam kegetiran perasaan yang mendalam. Pada saat itu, Kimina juga ada di antara mereka yang menjadi sibuk menyelenggarakan pemakaman adik laki-lakinya itu. Saat-saat yang pahit itu pun perlahan-lahan telah berlalu. Kehidupan keluarga kipurba pun mulai berubah. Tidak ada lagi yang dapat menjadi sandaran hidup mereka. Ternyata Wikan yang lelah mewarisi ilmu yang sangat tinggi dari gurunya itu, tidak memiliki kepandayan untuk berdagang seperti ayahnya. Wikan yang dengan rajin menggarap sawahnya, tidak dapat menutup kebutuhan hidup keluarganya yang sudah terbiasa berada dalam kecukupan. Meskipun suami Wini telah membantunya, namun kehidupan keluarga kipurba masih saja merasa sangat terkekang. Sehingga akhirnya, Wiati, kakak perempuan Wikan yang seorang lagi tidak dapat bertahan dalam keadaannya itu. Ibu berkata Wiati pada suatu hari, aku akan berusaha untuk dapat membantu kehidupan keluarga ini. Apa yang akan kau lakukan Wiati? Wandan mengajakku pergi ke Mataram, di Kota Raja, aku dapat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga ini. Apa yang akan kau lakukan Wiati? Aku dapat berdagang seperti Wandan, Ibu. Aku masih mempunyai sedikit tabungan untuk modal. Tabungan yang semakin lama semakin menyusut. Jika aku tidak berbuat sesuatu, maka tabungan itu akan segera habis. Sementara kita tidak dapat selalu menggantungkan hidup kita kepada Yewuni. Kasihan suaminya. Apalagi sebentar lagi Yewuni akan mempunyai anak. Ia perlu membayai hidup keluarganya sendiri yang semakin lama menjadi semakin besar. Meskipun suami Yewuni itu terhitung kaya, tetapi kita tidak dapat hidup sebagai benalu. Wiati. Kau adalah seorang perempuan. Seorang gadis. Kau tidak dapat hidup sendiri di Kota Raja. Mataram adalah kota yang sibuk. Kehidupan di sana terasa amat kejam. Yang berhasil akan menjadi kaya raya. Tetapi yang gagal akan terpuruk di rumah-rumah yang kumuh di pinggir-pinggir sungai. Wiati tersenyum. Sambil mendekat ibunya Wiati pun berkata ibu, ternyata Wandan telah berhasil. Ia menjadi kaya sekarang, ia adalah seorang gadis yang tidak kekurangan apa-apa. Wandan dapat membeli apa saja yang diingininya. Bahkan Wandan telah membeli rumah bagi dirinya sendiri di samping rumah orang tuanya. Wandan adalah seorang gadis yang mandiri. Aku mencemaskanmu, Wiati. Ibu. Wandan sekarang sedang pulang. Biarlah besok Wandan singgah untuk menemui ibu. Ia akan dapat memberikan gambaran tentang kehidupan yang ditempuhnya di Mataram. Di Mataram, Wandan tinggal di rumah siapa, Wiati? Di rumah bibinya, ibu. Wandan pun berjanji untuk memberikan tempat tinggal bagiku di rumah bibinya yang sangat besar itu. Ibu, bibi Wandan adalah seorang yang sangat kaya di Mataram. Seorang pedagang permata yang berhasil. Dari bibinya itulah Wandan belajar berdagang. Dan Wandan pun berjanji untuk mengajariku berdagang. Mungkin dagangan kami akan berbeda. Tetapi dasarnya tentu akan sama. Aku berkeyakinan bahwa aku pun akan berhasil. Aku tidak lebih bodoh dari Wandan, ibu. Bahkan aku kira, aku mempunyai sedikit kelebihan. Ibunya menarik nafas panjang. Seperti yang dikatakan Wuni, maka dikeesokan, Wandan pun singgah di rumah Wiati. Diceritakannya jalan hidupnya yang cerah di kota raja. Keberhasilannya dalam dunia perdagangan telah membuatnya menjadi seorang gadis yang tidak harus bergantung kepada orang lain. Aku dapat mandiri ibu. Pada saat yang gawat, di mana dituntut seorang perempuan dapat hidup dari hasil keringatnya sendiri, aku tidak akan canggung lagi. Terima kasih atas kesediaanmu membantu Wiati, nger. Aku titipkan anakku. Angger Wandan yang sudah lama tinggal di Mataram, tentu akan dapat memberikan beberapa petunjuk yang berarti bagi Wiati. Tentu bibi. Aku akan membantu Wiati sehingga Wiati dapat mandiri. Bibiku yang tinggal di kota raja tentu akan bersedia membantunya juga. Nyipurba tidak dapat lagi mencegah Wiati pergi bersama Wandan. Ketika Wiati minta diri untuk berangkat ke Mataram, ibunya memeluknya sambil menangis, Hati-hatilah kau hidup di kota besar Wiati. Aku sudah dewasa ibu. Aku sudah tahu, mana yang baik dan mana yang buruk. Wandan pun akan membimbingku agar aku dapat menempatkan diriku. Hari itu Wiati pergi. Yang tinggal di rumah adalah Wiikan dan ibunya. Wiikan yang sibuk bekerja di sawahnya, menjadi semakin jarang pergi kepada pokkannya. Namun Wiikan tetap saja murid bungsu yang sangat dikasehi oleh gurunya. Di bulan-bulan pertama, Wiati masih belum menengok keluarga yang ditinggalkan. Tetapi ketika Wandan yang keadaannya sudah menjadi semakin baik itu pulang, Wiati sudah dapat menitipkan sedikit uang bagi ibunya. Angger Wandan berkata nyipurba kepada Wandan ketika Wandan menyerahkan titipan Wiati, apakah Wiati sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga ia menitipkan uang ini kepada Angger? Sudah, Bi. Meskipun belum begitu berhasil, tetapi usahanya sudah berjalan baik. Ngger. Tolong, serahkan uang ini kembali kepada Wiati. Mungkin ia memerlukannya. Kami di sini tidak banyak membutuhkan uang. Wikan telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Uni masih juga membantu kami sehingga kami tidak merasa kekurangan apa-apa. Wandan tersenyum. Katanya, Bibi tidak usah mencemaskan Wiati. Ia dalam keadaan baik. Ia sudah dapat menabung serba sedikit. Karena itu, biarlah uang itu aku tinggal saja di sini. Mungkin Bibi memerlukannya. Mungkin Wikan yang tumbuh menjadi dewasa penuh. Mungkin ada keperluan yang tiba-tiba. Tetapi bukankah Wiati yang tinggal di kota besar lebih membutuhkan? Wiati sudah dapat memenuhi kebutuhannya. Nyipurba tidak dapat menolak. Akhirnya uang itu pun diterimanya juga. Semakin lama Wiati tinggal di kota, maka kirimannya pun menjadi semakin banyak pula. Bahkan meskipun jarang-jarang, namun Wiati sudah sempat sekali-sekali pulang mengunjungi ibu dan adiknya. Cahaya kehidupan di keluarga Nyipurba itu pun mulai bersinar kembali. Meskipun Ki Purba sudah tidak ada, namun pilar-pilar yang menyanggak kehidupan keluarga itu pun rasa-rasanya justru semakin bertambah. Keluarga Wuni yang berkecukupan, Wiati yang semakin sering mengirimkan uang serta Wikan yang bekerja keras menggarap sawah dan petegalan, membuat keluarga Nyipurba itu nampak semarak. Malam itu, ketika lampu-lampu minyak di rumah Nyipurba mulai redup, seorang cantrik daripada pokan telah datang untuk menemui Wikan. Ada apa? Kakang bertanya Wikan kepada cantrik yang dalam tatanan perguruan yang lebih tua dari Wikan. Kau dipanggil oleh guru malam ini. Malam ini? Ya, Wikan. Ada sesuatu yang penting yang akan guru katakan kepadamu. Baik. Baik. Aku akan menghadap guru Wikan pun kemudian membangunkan ibunya yang sudah tertidur untuk minta diri. Ada apa Wikan? Aku belum tahu Ibu. Tentu ada yang penting, sehingga gurumu membangunkanmu malam-malam begini. Agaknya memang demikian Ibu. Biarlah aku menghadap malam ini. Aku minta diri. Hati-hati Wikan. Jika tidak penting, maka gurumu tidak akan memanggilmu, karena di padepokan masih ada beberapa orang cantrik, justru kakak-kakak seperguruanmu. Ya, Ibu jawab Wikan sambil berbenah diri. Sejenak kemudian, maka Wikan pun telah pergi ke padepokan bersama dengan seorang kakak seperguruannya. Meskipun cantrik itu lebih tua dari Wikan, baik umurnya maupun dalam urutan masa berguru, tetapi tidak seorang pun di antara para cantrik yang memiliki kemampuan setinggi murid bungsu yang sangat dekat dengan gurunya itu. Demikian, maka malam itu, Wikan telah diterima gurunya justru di dalam sanggarnya. Ampun guru berkata Wikan setelah duduk di hadapan gurunya, sudah beberapa hari aku tidak menghadap di padepokan ini. Aku sedang sibuk sekali di sawah guru. Tidak apa-apa Wikan. Menggarap sawah itu juga tugasmu. Jadi jika kau bekerja di sawah itu berarti bahwa kau telah menjalankan tugasmu dengan baik. Ya, guru. Tetapi Wikan. Ada satu hal yang penting yang harus kita lakukan. Tetapi sebelumnya aku ingin bertanya, apakah kerjamu di sawah masih banyak? Tidak guru. Aku sudah selesai. Kerja yang tersisa telah aku serahkan kepada dua orang yang selama ini membantu aku menggarap sawah peninggalan ayah itu. Baiklah. Jika kerjamu sudah selesai, aku akan mengajakmu pergi ke kota raja. Ke kota raja? Ya, esok pagi-pagi sekali. Jika aku boleh tahu, ada keperluan apa guru pergi ke Mataram? Aku ingin menghadap Kitu Menggung Reksaniti. Kitu Menggung Reksaniti adalah seorang saudara sepupuku. Namun umurnya masih belum setua aku. Nampaknya Kitu Menggung mengalami kesulitan sehingga seorang utusannya telah datang kepadaku. Kesulitan apa, guru? Itulah yang belum jelas bagiku. Karena itu, esok pagi-pagi sekali, aku akan mengajakmu pergi ke Mataram. Kita akan pergi berkuda. Sebelum matahari terbit, kita akan berangkat. Baik, guru. Aku akan siap di sini sebelum matahari terbit. Wikan berkata gurunya kemudian. Nada suaranya menjadi semakin bersungguh-sungguh. Selain kepentingan Kitu Menggung Reksaniti, sebenarnya aku ingin bertanya kepadamu, apakah ada niatmu untuk pergi dan tinggal di Mataram? Maksud guru, sekian lama kau menuntut ilmu bahkan menurut pendapatku, kau telah berhasil mendapatkan ilmu itu. Bukan saja ilmu kanuragan, tetapi juga berbagai ilmu yang lain, bahkan serba sedikit, tentang kau ruh kajuan. Karena itu, aku ingin tahu, apakah tidak ada minatmu untuk mengamalkan ilmumu itu? Wikan menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu ia pun berkata, guru, jika aku pergi, lalu bagaimana dengan ibu? Siapa pula yang akan mengerjakan sawah? Sawahmu akan dapat dikerjakan oleh orang lain, Wikan. Mungkin dengan membagi hasilnya ibumu akan dapat disambangi oleh Wuni. Setiap kali Wuni dapat mengunjungi ibumu. Bukankah rumahnya tidak terlalu jauh? Ya, guru, Wikan. Bagaiku kau adalah salah satu di antara mereka yang memiliki bekal untuk mengabdikannya di lingkungan yang lebih luas dari sebuah padukuhan atau katakan sebuah kademangan. Kau dapat mengabdi di Mataram. Wikan termangu-mangu sejenak. Karena Wikan tidak segera menjawab, maka gurunya itu pun berkata pula, Nah, jika kau sependapat, aku akan berbicara dengan Kitu Mengung Reksaniti. Mungkin ia dapat membantumu mencarikan jalan bagi pengabdianmu. Wikan menundukkan kepalanya. Ia tidak segera dapat mengambil keputusan. Dengan nada berat ia pun kemudian menjawab, Guru, jika guru berkenan, aku ingin berbicara dengan ibu. Ya, kau memang harus berbicara dengan ibumu, Wikan. Tetapi sebaiknya kau pun menyampaikan beberapa pertimbangan kepada ibumu. Jika ilmu yang telah kau tekuni itu tidak kau amalkan, maka sia-sialah kerja kerasmu selama ini. Ya, guru. Nah, sekarang pulanglah. Kau sempat membicarakannya dengan ibumu sebelum kau datang kemari menjelang matahari terbit. Baik guru. Aku akan berbicara dengan ibu Ikan pun kemudian meninggalkan gurunya. Ketika ia sampai di rumah, ternyata ibunya masih menunggunya di ruang tengah. Karena itu, ketika Wikan mengetuk pintu butulan, ibunya segera menyapa, Siapa dituar? Aku ibu. Ibunya segera bangkit untuk mengangkat selarak pintu butulan. Apakah ada yang penting yang dikatakan oleh gurumu, Wikan, sehingga malam-malam kau dipanggilnya? Guru akan mengajakku pergi ke kota raja ibu. Ada yang penting di kota raja sebelum matahari terbit, kami akan berangkat. Guru mengajakku berkuda agar perjalanan kami tidak terlalu lama. Ada apa di kota raja? Guru telah diminta datang oleh saudara seputunya, Kiit Tumung Reksaniti. Guru juga belum tahu persoalan apakah yang sedang dihadapi oleh Tumung Reksaniti itu. Jadi kau akan pergi ke Mataram bersama gurumu. Ya, ibu. Selain keperluan Kiitu menggung Reksaniti, guru memberikan satu kemungkinan-satu kemungkinan yang dapat aku jalani menjelang masa depanku, ibu. Apa hubungannya, Wikan? Guru akan minta kepada saudara seputunya itu, untuk memberi kesempatan kepada ku mengabdikan diri di Mataram. Mungkin sebagai seorang prajurit. Tetapi mungkin dalam tugas-tugas yang lain, agar ilmu yang pernah akuarisi dari guru tidak tersembunyi di antara pematang-pematang sawah. Ibunya menarik nafas panjang. Katanya, kau tahu, aku sendirian di rumah, Wikan. Ya, ibu. Tetapi bukankah rumah Yew ini tidak terlalu jauh? Suaminya ternyata juga seorang yang baik. Sehingga Yew ini dan suaminya akan sering dapat mengunjungi ibu di sini. Nyipurba menarik nafas panjang. Ia sadar, bahwa ia tidak boleh mementingkan dirinya sendiri sehingga menutup jalan panjang bagi Wikan menuju ke masa depannya. Jika anak itu dapat menyusuri jalan ke jenjang yang lebih tinggi, apakah aku sampai hati untuk membiarkannya setiap hari berendam di dalam lumpur? Akhirnya Nyipurba mengambil keputusan, bahwa ia harus mendahulukan kepentingan anaknya dari kepentingannya sendiri. Wikan berkata Nyipurba, jika kau memang ingin menempuh jalan menuju ke masa depanmu di Mataram, pergilah. Jangan cemaskan aku. Seperti katamu, Mbokayumu dan suaminya yang baik itu tentu akan sering datang menengokku kemari. Terima kasih, ibu desis Wikan dengan suara yang di alam. Seperti yang direncanakan oleh gurunya, maka menjelang matahari terbit, Wikan telah siap di Padepokan. Marilah Wikan berkata gurunya, kita segera saja berangkat. Perjalanan kita cukup jauh. Mudah-mudahan sebelum matahari turun, kita sudah sampai di Kota Raja. Demikianlah, maka keduanya pun segera meninggalkan Padepokan menuju ke Kota Raja. Langit cerah ketika cahaya matahari pagi mulai merabah mega-mega yang melintas seperti gumpalan-gumpalan kapuk raksasa yang berlayar dari cakrawala ke cakrawala. Wikan dan gurunya melarikan kuda-kuda mereka melintasi bulak-bulak panjang. Tidak banyak yang mereka bicarakan di sepanjang jalan. Sebenarnya lah bahwa guru ikan itu pun selalu bertanya-tanya di dalam hatinya, untuk apa saudara sepupunya itu menyampaikan pesan agar ia datang ke Kota Raja. Bahkan sepupunya itu menghadap dengan sungguh-sungguh. Keduanya tidak mengalami hambatan yang berarti di perjalanan. Di tengah hari keduanya berhenti di tepi sebuah sungai kecil yang jernih airnya. Mereka memberi kesempatan kepada kuda mereka untuk minum dan makan rumputan segar sambil beristirahat. Wikan dan gurunya pun duduk di bawah sebatang pohon yang rindang pada saat kuda mereka menyusuri tanggul sungai kecil yang ditumbungi rumputan. Angin yang semilir terasa sejuknya mengusap kulit wajah mereka. Wikan tertarik kepada seorang laki-laki separobaya yang menyusuri sungai kecil itu sambil setiap kali menebarkan jala. Ada juga ikan di sungai kecil itu desiswikan. Ya sahut gurunya, wader pari adalah jenis ikan-ikan sungai yang enak sekali. Setiap kali jala itu ditebarkan dan kemudian diangkat, orang yang sudah separobaya itu pun memunguti ikan-ikan kecil yang tersangkut di jalanya. Meskipun ikan-ikan itu terhitung kecil, tetapi karena jumlahnya banyak, maka kepisnya pun menjadi hampir penuh karenanya. Sejenak kemudian, maka laki-laki yang menebarkan jala di sungai kecil itu semakin lama menjadi semakin jauh keudik dan akhirnya hilang di tikungan. Sejenak kemudian, maka wikan dan gurunya pun segera bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Kuda-kuda mereka telah cukup beristirahat minum dan makan rumput segar. Namun dalam pada itu, sebelum mereka beranjak pergi, mereka melihat dua orang yang semula duduk di pematang sawah, di seberang sungai telah bangkit berdiri. Selain mereka berdua, maka dua orang lagi meloncat turun dari sebuah gubuk kecil tidak jauh dari tebing yang landai. Bahkan kemudian, mereka pun melihat orang yang membawa jala menyusuri sungai itu telah berada di seberang pula. Wikan berkata gurunya, sepanjang perjalanan kita, kita tidak mendapat hambatan apa-apa. Tetapi agaknya perjalanan yang lancar itu akan terganggu. Ya, guru. Tetapi apakah mereka berurusan dengan kita? Aku tidak dapat mengenali mereka, wikan. Tetapi kita harus berhati-hati. Ketika wikan sempat menghitung orang yang kemudian datang mendukatinya, ia pun berdesis, semuanya enam orang guru. Gurunya menarik nafas panjang. Katanya, apapula yang akan mereka lakukan. Bukankah kita tidak berbuat apa-apa? Kita tidak pernah membuat persoalan apapun juga. Kita tidak pernah merugikan orang lain. Mungkin ada kesalahpahaman guru. Mudah-mudahan wikan. Dalam pada itu, dua orang yang mendekat lebih dahulu dari kawan-kawannya bertanya, Apakah aku berhadapan dengan Kiai Margawasana? Ya, Kisana. Orang menyebutku Kiai Margawasana. Aku juga mempunyai beberapa sebutan lain. Orang-orang di padukuhan dekat padepokanku menyebutku Kiai Kliwon, karena nama kecilku memang Kliwon. Baiklah Kiai. Siapapun sebutan Kiai yang lain, tetapi aku memang ingin bertemu dengan Kiai Margawasana. Kau siapa? Kisanak bertanya guru ikan. Kiai tidak usah mengetahui siapa aku. Itu tidak penting. Jika demikian, apa kepentingan Kisanak menemui aku di sini sekarang ini? Kiai akan pergi ke Mataram? Ya. Kerumah kita menggungrek Saniti. Ya. Sebaiknya Kiai mengurungkan niat Kiai. Kenapa? Kiai tidak perlu bertanya. Jika aku minta Kiai mengurungkan niat Kiai pergi ke Mataram, tentu bukan tanpa sebab. Aku tahu. Tetapi karena aku tersangkut di dalamnya, maka aku ingin tahu tentang sebab itu. Sudahlah, Kiai. Kembalilah. Jangan meneruskan perjalanan. Jika aku tahu sebabnya dan sebab itu masuk di dalam akalku, maka aku akan kembali. Tetapi karena sebab itu menjadi tidak jelas, maka aku kira aku tidak akan dapat memenuhinya. Kiai. Jangan memaksa. Jika Kiai memaksa maka kami pun akan memaksa Kiai kembali. Apakah kita harus menunjukkan siapakah yang terkuat di antara kita? Jangan mencelakakan diri sendiri, Kiai. Aku tahu bahwa Kiai adalah seorang yang berilmu tinggi. Tetapi kami bernam juga berilmu tinggi. Kisana. Marilah kita berbicara berterus terang. Mungkin telah terjadi salah paham di antara kita. Jika kita saling kert-kerus kerang mungkin kita akan dapat memecahkan kesalahpahaman itu. Tidak ada kesalahpahaman, Kiai. Semuanya sangat jelas bagiku. Kiai harus kembali. Jika Kiai memaksa, maka kami mendapat wawenang dengan segala kera mengurungkan niat Kiai itu. Bahkan jika perlu membunuh sekalipun. Tidak Kisanak. Aku tidak akan kembali. Aku akan berjalan terus ke Mataram, menemui Kitu menggung Reksaniti. Sekali lagi aku peringatkan, Kiai. Kiai harus kembali. Tidak. Apapun yang akan terjadi atas diri kami berdua, kami tidak akan kembali. Kecuali jika alasannya itu masuk akal. Jika demikian, Kiai sudah siap untuk mati. Kami tidak ingin mati. Tetapi kami pun tidak ingin kembali hanya karena ancaman kalian. Kami tidak sekedar mengancam. Kami benar-benar akan melakukannya. Terserah kepada kalian. Tetapi kami tidak mau kembali. Bagus pemimpin dari sekelompok orang itu pun kemudian memberikan isyarat kepada kawan-kawannya, jangan lepaskan kedua orang ini. Karena mereka sudah menentang kehendak baik kita, maka mereka harus menanggung akibatnya. Kita tidak hanya sekedar akan menghentikannya di sini. Tetapi untuk seterusnya mereka tidak akan pernah sampai ke Mataram. Orang-orang itu pun kemudian berpencar. Nampaknya tiga orang akan menghadapi Kiai Margawasana, sedangkan tiga yang lain akan menghadapi anak muda yang menyertai Kiai Margawasana itu. Sayang anak muda berkata seorang di antara mereka yang telah siap menghadapi Wikan, ternyata kau tidak berumur panjang. Kau akan mati di tengah-tengah bulak yang sepi ini. Tubuhmu akan dibiarkan terbaring di tengah jalan ini. Burung-burung gaga akan segera menyelesaikannya. Wikan bergeser menjauhi gurunya. Ia pun segera bersiap mempertahankan dirinya. Namamu siapa? Anak muda bertanya seorang di antara ketiga lawannya. Pentingkah nama itu? Ikan justru bertanya, kalian tidak bersedia menyebut nama. Apakah aku harus mengatakan siapa namaku? Orang yang bertanya itu tertawa. Katanya, kau sudah diajari menyombongkan diri oleh orang tua itu. Apa hubunganmu dengan Kiai Margawasana? Apakah itu juga penting? Persetan orang itu menggeram, bersiaplah untuk mati tanpa disebut namamu. Wikan tidak sempat bergeser lagi. Ketiga orang itu pun segera menyerang beruntun. Tetapi Wikan sudah mempersiapkan diri. Karena itu, maka ia pun segera berloncatan mengelakan serangan-serangan itu. Dengan demikian, maka sejenak kemudian, maka Wikan pun telah bertempur melawan tiga orang yang bertempur dengan keras dan kasar. Anak itu akan mati lebih dahulu, Kiai. Kaulah yang mengajaknya pergi menjemput kematiannya. Karena itu, maka kaulah yang bertanggung jawab. Ia bukan anak-anak lagi. Ia harus mempertanggung jawabkan keselamatan dirinya sendiri. Jika ia mati, maka itu adalah tanggung jawabnya sendiri, kenapa ia tidak dapat mempertahankan diri. Tetapi aku berkeyakinan, bahwa anak itu masih akan mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah kau tahu, bahwa ajal seseorang berada di tangannya? Itu adalah sandaran orang yang berputus asa. Aku tahu, Kiai. Kau pun telah berputus asa. Kau merasa tidak akan pernah dapat keluar dari lingkaran pertempuran ini. Karena itu, maka sekali lagi aku beri kesempatan. Pulanglah. Ajak anak itu pergi dari sini. Tidak. Kami akan berjalan terus. Kau sangat menjengkelkan, Kiai. Kau sudah menjadi semakin tua. Wadakmu tidak akan dapat mendukungmu lagi untuk bertempur melawan kami bertiga. Apapun yang terjadi. Ketiga orang yang berdiri di tiga arah itu pun tidak sabar lagi. Mereka pun telah berloncatan menyerang pula. Ternyata orang tua itu masih saja tetap sigap. Dengan cepat ia mengelakan serangan-serangan lawannya. Bahkan dengan cepat pula ia telah membalas menyerang lawan-lawannya. Pertempuran pun segera menjadi semakin meningkat. Orang-orang yang mencegat Kiai Margawasana dan Wikan ingin segera menyelesaikan tugas mereka. Menghentikan Kiai Margawasana agar ia tidak akan pemah sampai di Mataram menemui Kitu menggung Reksaniti. Ternyata ke-6 orang yang menghentikan perjalanan Kiai Margawasana dan Wikan itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Mereka mampu bergerak dengan cepatnya. Ayunan tangan dan kaki mereka telah menimbulkan desi rangin yang menyambar-nyambar. Kiai Margawasana dan Wikan pun harus semakin meningkatkan ilmu mereka. Lawan-lawan mereka bergerak sangat cepat. Tenaga mereka sangat besar serta kemampuan mereka pun cukup tinggi. Wikan terdesak beberapa langkah surut ketika ketiga lawannya itu bersama-sama telah menghentakan ilmu mereka. Namun Wikan pun segera menjadi mapan. Bahkan sekali-sekali lawannya lah yang harus berloncatan mengambil jarak jika serangan Wikan datang membadai. Kiai Margawasana sempat memperhatikan keadaan Wikan. Namun Kiai Margawasana itu melihat bahwa muridnya masih berada dalam kedudukan yang baik. Bahkan Kiai Margawasana berharap bahwa muridnya itu akan dapat mengatasi ketiga orang lawannya. Kiai Margawasana sendiri tidak terlalu banyak mengalami kesulitan. Serangan-serangan lawannya kadang-kadang memang sempat mendesaknya. Namun Kiai Margawasana pun segera berhasil mengatasinya. Meskipun keenam orang itu kemudian telah mengerahkan kemampuan mereka, namun ternyata bahwa sulit bagi mereka untuk mengalahkan lawan mereka yang hanya terdiri dari dua orang itu. Bahkan lawan mereka yang muda itu pun justru menjadi semakin lama semakin garang. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat dan membingungkan. Ketika serangan seorang lawannya sempat mengenai punggungnya, Wikan terdorong beberapa langkah justru ke depan. Sebelum ia sempat memperbaiki keadaannya, maka kaki seorang lawannya yang lain telah menyambar dadanya. Demikian kerasnya sehingga Wikan hampir saja kehilangan keseimbangannya. Dalam keadaan yang demikian, Wikan melihat seorang lawannya yang lain meluncur dengan kecepatan yang tinggi serta kaki terjulur lurus mengarah ke dadanya. Wikan tidak mempunyai banyak kesempatan. Wikan tidak pula dapat menangkisnya karena keseimbangannya yang kurang napan. Karena itu, Wikan justru telah menjatuhkan dirinya, sehingga serangan lawannya itu luput. Dengan demikian, maka kaki lawannya yang luncur lurus itu tidak sempat merontokkan iganya. Namun sekejap kemudian, Wikan pun telah meloncat bangkit. Sekali melenting dan berputar dengan cepat sambil mengayunkan kakinya mendatar. Terdengar seorang di antar ketiga orang lawannya itu mengaduh tertahan. Ternyata kaki Wikan telah menyambar keningnya. Orang itu tidak mampu mempertahankan keseimbangannya ketika ia terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya pun kemudian terbanting dan kemudian berguling menimpa tanggul parit di pinggir jalan itu. Orang itu pun segera meloncat bangkit sambil mengumpat kasar. Wikan tidak sempat memperhatkannya terlalu lama. Dua orang lawannya yang lainnya berusaha untuk menyerangnya serentah agar kawannya yang terpenting jatuh itu sempat memperbaiki keadaannya. Orang yang terpenting menimpa tanggul parit itu pun memang segera bersiap untuk bertempur kembali. Selangkah demi selangkah ia pun telah kembali memasuki arna pertempuran. Namun bersamaan dengan itu, seorang di antara ketiga orang yang bertempur melawan Kiai Marghasana pun telah terlempar dari arna. Ketika orang itu terjatuh, ia tidak saja menimpa tanggul parit. Tetapi tubuhnya justru lelempar ke dalam parit yang sedang mengalir itu. Tubuh dan pakaiannya pun menjadi basah kuyuk. Ketika dengan tergesa-gesa ia bangkit dan naik ke tanggul yang rendah, kakinya telah tergelincir. Sekali lagi ia terjatuh ke dalam air parit yang bening itu. Meskipun parit itu tidak cukup dalam untuk membenamkan tubuhnya, namun pakaian orang itu pun telah menjadi basah kuyuk. Gila Kiai Marghasana teriak orang itu, kau telah membasahi pakaian ku yang baru ini. Kiai Marghasana tidak menjawab. Namun ketika orang itu sekali lagi naik ke atas tanggul, maka ia tidak lagi tergelincir. Tetapi seorang kawannya yang terlempar pula dari arna telah menimpannya. Keduanyalah yang kemudian bersama-sama terjun ke dalam parit. Seorang di antara mereka jatuh tertelungkup, sehingga wajahnya terpuruk ke dalam arus air parit itu. Dituar kehendaknya, air parit itu ikut terhisap ke dalam perutnya lewat lubang hidungnya. Keduanya pun segera bangkit berdiri. Seorang di antara mereka telah terbatuk-batuk. Hidungnya terasa panas. Namun beberapa teguk air parit itu telah tertelan. Keduanya pun kemudian dengan tergesa-gesa kembali ke arna. Namun dalam pada itu, Kiai Margawa sana telah menyerang lawannya yang seorang dengan tangannya yang terjulur lurus dengan telapak tangan yang terbuka serta jari-jari merapat mengenai lambungnya. Terdengar orang itu berteriak kesakitan. Perlahan-lahannya jatuh berlutut. Namun kemudian tubuhnya itu pun terguling di tengah-tengah jalan. Kedua erang lawannya tertegun melihat kawannya itu menggeliat-geliat kesakitan. Kau apakan kawanku itu, iblis geram seorang di antara ketiga lawannya, seorang yang dianggap pemimpin dari keenam orang yang menghentikan Kiai Margawa sana dan Wilkan itu. Aku telah memukul lambungnya jawab Kiai Margawa sana sambil bergeser surut menjauhi tubuh yang masih menggeliat kesakitan itu. Bahkan nafasnya pun kemudian terasa menjadi sesat. Kau memang tidak pantas untuk dimaafkan. Kau telah menyakiti seorang kawanku. Kau juga telah menolak untuk mematuhi perintahku. Sekarang aku telah mengambil keputusan bahwa kau harus mati. Sejak tadi kau berbicara tentang mati. Tetapi kau tidak akan pernah dapat melakukannya. Kedua orang lawan Kiai Margawa sana yang lain pun tiba-tiba saja telah menarik senjata. Seorang bersenjata golok yang besar, sedangkan yang seorang lagi bersenjata luhuk yang berwarna kehitam-hitaman. Kau benar-benar telah terperosok ke dalam kandang macan Kiai. Sebentar lagi darahmu akan dihisap oleh senjata-senjata kami. Kiai Margawa sana bergeser surut lagi sambil berkata, Jangan bermain api. Senjata-senjata itu sangat berbahaya. Bukan saja bagiku, tetapi juga bagimu. Sambil mengusap bibirnya yang pecah dan mulai berdarah, pemimpin sekelompok orang itu berkata pula, Kau takut melihat ujung senjataku? Tidak. Tetapi senjatamu itu sangat berbahaya bagimu sendiri. Kau akan dapat terbunuh oleh senjata-senjata kalian sendiri itu. Tanpa senjata kita hanya akan menghentikan perlawanan lawan-lawan kita. Tetapi jika ada senjata di antara kita, maka ujung senjata itu akan dapat mengoyak dada. Aku memang akan mengoyak dadamu. Tetapi yang bernasib buruk dapat saja salah seorang di antara kalian. Atau bahkan dua orang atau ketiga-tiganya. Cukup. Kau adalah seorang yang paling sombong yang pernah aku jumpai. Kiai. Jika kita sekali lagi terlibat ke dalam pertempuran, maka kau tidak akan pernah melihat matahari itu terbenam senja nanti. Kiai Margawa sana menarik nafas panjang. Namun kemudian katanya, sebaiknya aku pun memberi peringatan kepada kalian, bahwa senjata-senjata kalian itu akan dapat membunuh kalian sendiri. Karena itu selagi belum terlanjur, hentikan usahamu yang gagah ini. Jika kalian masih akan bertempur lagi, maka yang akan datang kepada kalian adalah kematian. Kau justru mulai mengigau. Sebaiknya kau perhatikan langit yang cerah. Matahari yang sinarnya menjadi semakin terik. Sebaiknya kau minta diri daripadanya pada saat-saat kau menatap untuk yang terakhir kalinya. Kiai Margawa sana tertawa pendek sambil berkata, kalian tidak mau melihat kenyataan tentang orang-orangmu. Lihat kawan-kawanmu yang bertempur melawan anakku itu. Hampir dituar sadar mereka, kedua orang itu berpaling. Mereka melihat seorang yang terbaring di atas tanggul. Orang itu telah terlempar dari arna pertumpuran. Tubuhnya telah menimpa sebatang pohon turi yang tumbuh di pinggir jalan, sehingga terasa tulang belakangnya seakan-akan telah menjadi retak. Kedua orang yang lain masih berusaha untuk menghentikan perlawanan Wikan. Bahkan keduanya pun telah bersenjata pula. Namun Wikan pun telah menggenggam pedang pula di tangannya. Ketika kedua orang lawannya itu menyerang bersama-sama, maka Wikan dengan tangkasnya berloncatan sambil memutar pedangnya. Tiba-tiba saja seorang lawannya terdorong beberapa langkah surut. Darah mengalir dari baunya yang terkoyak. Kau tidak akan mempunyai kesempatan berkata Kiai Margawasana kepada kedua orang lawannya yang sudah bersenjata itu. Persetan geram pemimpin sekelompok orang itu. Baiklah berkata Kiai Margawasana, jika kalian berkeras untuk bertempur dengan senjata, silahkan. Kita akan melihat, siapakah yang akan menentukan dalam pertempuran itu. Kedua lawannya tidak sabar lagi, keduanya pun segera berloncatan menyerang. Apa yang akan terjadi, biarlah segera terjadi. Pertempuran pun kemudian menjadi semakin sengit. Kiai Margawasana telah menggenggam sebilah pisau belati panjang di kedua belah tangannya. Dengan sepasang pisau belati panjang itu, Kiai Margawasana mampu mengakhiri pertempuran itu. Dengan pisau belatinya, Kiai Margawasana berhasil mengetarkan tangan kedua lawannya. Dengan hentakan yang keras, maka senjata-senjata lawannya itu telah terlepas dari tangan mereka. Bahkan seorang lawan Kiai Margawasana itu telah menjadi pingsan ketika Kiai Margawasana memukul tengkuknya dengan tangkai pisau belatinya. Pada saat yang hampir bersamaan, seorang lawan wikan telah berteriak nyaring. Pedang wikan telah menggores lambung seorang lawannya. Cukup teriak Kiai Margawasana, jika kalian masih tetap melawan, maka tentu ada di antara kalian yang akan mati. Kami bukan pembunuh-pembunuh yang haus darah. Karena itu, jika kalian mau menghentikan perlawanan, maka kalian akan aku maafkan, sehingga tidak seorang pun yang akan terbunuh di arena pertempuran ini. Mungkin ada di antara kawan kalian yang terluka, bahkan agak parah. Mungkin pula ada yang telah pingsan. Tetapi mereka tidak akan mati jika kalian yang masih mampu merawat mau merawat dengan baik. Orang-orang yang telah mencegat Kiai Margawasana itu pun akhirnya harus melihat kenyataan tentang keadaan mereka. Mereka memang tidak berdaya menghadapi dua orang yang berilmu tinggi itu. Bahkan anak muda yang disebut anak Kiai Margawasana itu pun telah memiliki ilmu yang sangat tinggi pula. Sekarang terserah kepada kalian berkata Kiai Margawasana, apakah kalian masih akan melawan? Jika kalian masih akan bertempur, maka sekali lagi aku peringatkan, salah seorang di antara kalian akan menjadi korban, atau bahkan kalian semuanya akan mati. Orang-orang itu masih merasa ragu. Wikan yang justru bergeser surut pun berkata pula, kau dengar apa yang dikatakan oleh Kiai Margawasana. Nah, cepat ambil keputusan. Jika kalian tidak menyerah, maka aku akan memenggal kepala kalian. Kalianlah yang akan menjadi makanan burung bangkai di tengah-tengah jalan ini. Pemimpin dari sekelompok orang itu pun kemudian berkata dengan nada rendah, kami mengaku kalah. Kami menyerah. Baik berkata Kiai Margawasana, jika kalian sudah menyerah, maka aku tidak akan membunuh siapapun juga. Tetapi aku tetap saja ingin tahu, kenapa kalian telah menghentikan kami di sini. Siapakah yang telah memerintahkan kalian dan dari mana kalian tahu, bahwa hari ini kami berdua akan pergi ke Mataram. Tidak ada yang memerintahkan kami melakukannya, Kiai. Kami pun secara kebetulan berjumpa dengan Kiai di sini. Jangan menganggap kami sebagai kanak-kanak yang mudah sekali dikelabui. Sudahlah, berkatalah berterus terang. Aku tidak akan membuka rahasia kalian terhadap siapapun juga. Aku berkata sebenarnya, Kiai. Tidak ada orang yang mengupah aku untuk melakukan tugas ini. Jika semuanya ini kau lakukan atas kemauan kalian, sendiri, itu berarti bahwa kalian benar-benar berniat memusuhi kami. Karena itu, maka biarlah kami menyelesaikannya dengan tuntas pula. Maksud Kiai, kita akan bertempur terus. Kami akan membunuh kalian sampai orang yang terakhir. Tetapi, biarlah aku membenamkan kepalanya itu di dalam air parit yang dangkal itu. Biarlah bukan saja air yang masuk ke dalam mulutnya, tetapi juga lumpur dan pasir berkata Wikan. Orang itu memandang Wikan dengan wajah yang tegang, sementara Wikan melangkah mendekatinya, kau mau mengatakannya atau tidak. Orang itu mundur selangkah. Ia melihat kesungguhan memancar di mati anak muda itu. Karena itu, maka katanya, jangan anak muda. Jangan benamkan aku ke dalam air parit itu. Bukankah air parit itu nampak jernih? Kudaku juga minum air di parit itu. Tetapi aku bukan kuda. Jika kau bukan kuda, katakan. Kenapa kau mencegah perjalanan kami? Siapa pula yang telah mengupahmu untuk melakukan kerja ini bentak Wikan? Orang itu masih saja ragu-ragu. Tetapi ketika Wikan bergeser selangkah mendekatinya, sambil mengacukan pedangnya, maka orang itu pun berkata, Baiklah, aku akan mengatakannya. Jika alasanmu masuk akal, aku masih tetap pada sikapku, aku akan dengan sukarlah tidak meneruskan perjalananku ke Mataram berkata Kiyai Margawasana. Orang itu memandangi Kiyai Margawasana dan Wikan berganti-ganti. Kemudian dengan ada datar ia pun berkata, Aku diupah oleh Kitu Menggung Dharma Kitri. Aku diperintahkannya untuk mencegah Kiyai Margawasana menemui Kitu Menggung Reksaniti. Dari mana kau tahu bahwa hari ini aku akan lewat jalan ini Kisanak? Salah seorang utusan Kitu Menggung Reksaniti memanggil Kiyai telah berkhianat. Orang itulah yang mengatakan kepada Kitu Menggung Dharma Kitri, bahwa hari ini Kiyai akan lewat, karena kesanggupan Kiyai untuk ke rumah Kitu Menggung Reksaniti hari ini. Kenapa Kitu Menggung Dharma Kitri berkeberatan aku datang menemui Kitu Menggung Reksaniti? Telah terjadi persaingan di antara keduanya. Persaingan tentang apa? Kedudukan. Keduanya menginginkan kedudukan yang sama, yang ditinggalkan oleh pejabatnya, keduanya telah berusaha untuk menyingkirkan saingannya dengan care apapun juga. Kau berkata sebenarnya? Ya, aku akan menemui Kitu Menggung Reksaniti. Jika perlu aku akan berbicara pula dengan Kitu Menggung Dharma Kitri. Jika kau berbohong, maka aku akan mencarimu sampai ketemu. Bahkan seandainya kau bersembunyi di ujung bumi. Aku tidak berbohong. Aku berkata sebenarnya. Kecuali jika Kitu Menggung Dharma Kitri yang berbohong kepada aku. Baiklah. Sekarang aku akan meneruskan perjalanan. Kuda-kuda kami sudah cukup beristirahat. Kau sudah memperpanjang waktu istirahat kuda-kuda kami. Orang itu termangu-mangu sejenak. Rawat kawan-kawanmu. Kali ini kami memaafkanmu. Kiai Margawa sana dan Wikan pun kemudian meninggalkan orang-orang yang sudah menjadi tidak berdaya itu. Mereka menuruni tebing sungai kecil yang landai itu. Kemudian menyeberanginya. Sejenak kemudian, maka kuda-kuda itu pun telah berlari menuju ke pintu gerbang kota Raja. Mataram. Ye Uyati juga berada di Mataram. Guru berkata Wikan kemudian. Kau tahu tempat tinggalnya? Tidak guru. Ancar-ancarnya. Aku lupa menanyakannya. Tetapi aku pernah mendengar Ye Uyati menyebut-nyebut alun-alun pungkuran. Bibinya Ye Uyatan tinggal di dekat alun-alun pungkuran, sedangkan Ye Uyati tinggal bersama Ye Uyatan. Dekat alun-alun pungkuran ulang Kiai Margawa sana. Ya, guru. Kiai Margawa sana mengangguk-angguk. Namun ia tidak bertanya lebih jauh. Dalam pada itu, kuda-kuda mereka pun berlari melintas di bulak-bulak panjang. Sekali-sekali mereka memasuki jalan di dekat dan bahkan menusuk ke dalam padukuhan itu. Setiap kali mereka melintas di dekat atau bahkan di dalam padukuhan, maka mereka harus menarik ke kangkuda mereka sehingga tidak berlari terlalu kencang. Di sore hari, anak-anak banyak yang bermain di sepanjang jalan. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka mereka pun menjadi semakin dekat dengan pintu gerbang kota raja. Karena itu rasa-rasanya ingin segera memasuki kota raja yang ramai itu. Beberapa saat kemudian, sebelum senja, mereka telah berada di depan pintu gerbang. Sambil memperlambat lari kudanya, Kiai Margawa sana berkata, kita akan segera berada di dalam kota. Ya, guru. Tetapi apakah guru sudah pernah pergi mengunjungi kitu menggung Reksaniti? Sudah wikan. Aku sudah pernah pergi ke rumahnya beberapa kali. Rumahnya tidak berada di tengah-tengah kota raja. Tetapi agak ke pinggir. Tidak terlalu jauh dari pintu gerbang. Wikan mengangguk-angguk. Tetapi rasa-rasanya tinggal di pinggir justru terasa tenang seperti tempat tinggal kitu menggung Reksaniti itu. Udara masih terasa segar. Sementara itu, kebersamaan di antara para tetangga masih terasa sekali. Mereka masih merasa satu dengan lingkungannya, sehingga mereka masih dapat memikul suka dan duka bersama-sama. Wikan mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia pun bertanya, masih seperti di padukuhan, guru. Ya. Sifat-sifat seperti kehidupan di padukuhan masih tersisa. Ya, guru. Berbeda dengan kehidupan di tengah-tengah kota. Sifat kebersamaan itu sudah menjadi semakin kabur. Orang-orang yang hidup di tengah-tengah kota rasa-rasanya sudah berubah. Mereka sangat mementingkan diri sendiri namun Kiai Margawasana pun segera menyambung, tetapi tentu saja tidak semua orang. Dimanapun di bagian bumi ini terdapat orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik. Orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan orang-orang yang masih merasa satu dengan lingkungannya. Wikan mengangguk-angguk. Sementara itu kudanya telah menyusup di bawah gerbang kota. Sejenak kemudian, Wikan dan gurunya telah berkuda di dalam kota raja mereka tidak dapat melarikan kuda mereka seperti sedang berpacu. Tetapi mereka harus menahan agar kuda mereka tidak berlari terlalu kencang. Meskipun demikian, sekali-sekali nampak anak-anak muda melarikan kudanya seperti dikejar hantu tanpa menghiraukan kemungkinan buruk yang dapat terjadi dengan orang-orang yang berjalan kaki. Jika kuda yang berlari kencang itu menyentuh seseorang yang sedang berjalan kaki, maka akibatnya sangat buruk bagi pejalan kaki itu. Kenapa mereka sangat tergesa-gesa guru bertanya Wikan? Mereka bukannya tergesa-gesa jawab gurunya, tetapi mereka adalah anak-anak muda yang tidak tahu tatanan. Mereka justru anak orang-orang besar yang karena kesibukannya tidak sempat membimbing anaknya. Anak-anak muda yang demikian, biasanya di hari tuanya juga tidak akan dapat hidup dalam lingkungan yang merasa satu penanggungan. Jika mereka berada di dalam satu lingkungan, maka mereka tentu akan menghitung-hitung bahwa lingkungan itu akan dapat memberikan keuntungan kepadanya. Jika mereka berbuat baik, maka mereka tentu mempunyai pamrih. Mungkin pamrih kewadagan, tetapi mungkin juga untuk mendapat pujian agar keberadaannya di satu kedudukan akan menjadi semakin kokoh. Wikan pun mengangguk-angguk. Namun gurunya pun berkata pula, tetapi seperti juga para penghuni di tengah-tengah kota ini. Ada anak muda yang buruk, tetapi tentu ada pula yang baik. Anak-anak orang besar pun ada pula yang mengerti arti dari kebersamaan dengan lingkungannya. Wikan masih saja mengangguk-angguk. Ternyata nafas kehidupan di kota raja itu jauh lebih beraneka daripada kehidupan dipadukuhannya. Sejenak kemudian, keduanya telah berbelok di sebuah simpang empat memasuki jalur jalan yang lewat di sebuah lingkungan hunian yang padat. Halaman-halaman rumah tidak lagi seluas halaman rumah dipadesan. Namun rumah-rumah yang tidak terlalu besar, yang berada di halaman yang juga tidak begitu luas itu nampak bersih dan tertata rapi. Beberapa saat kemudian, ketika bayangan senja mulai mengamburkan wama langit, keduanya telah sampai ke rumah yang mereka tuju. Rumah Kitu Menggung Reksaniti nampak lebih besar dari rumah-rumah di sekitambia halamannya pun nampak lebih luas bersih dan asri. Beberapa kelompok pohon bunga tumbuh di pinggir halaman. Sekelompok kembang soka. Rumpun bunga mawar merah dan putih. Di sudut lain nampak segerumbuh kembang melati yang sedang berbunga lebat sekali. Keduanya pun kemudian turun di depan regol halaman rumah Kitu Menggung. Mereka kemudian menuntun kuda mereka memasuki halaman. Di pendapa lampu minyak sudah menyala dengan terangnya. Di mana kita akan mengetuk pintu, guru. Pintu peringgitan atau pintu seketeng? Kita akan mengetuk pintu seketeng saja. Wikan mengangguk. Setelah menambatkan kuda mereka di patok-patok yang tersedia di sebelah gandok, maka mereka pun segera pergi ke pintu seketeng. Tetapi sebelum mereka mengetuk pintu, pintu seketeng itu sudah dibuka dari dalam, sehingga keduanya justru bergeser mundur selangkah. Terima kasih telah menonton!